Mengaktifkan dunia langit dan bumi, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Ini adalah momen paling krusial. Apakah dia bisa menghilangkan vena bumi atau tidak, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen ada di tenggorokannya. Bangkit! Pada saat Wang Chen mengaktifkan dunia langit dan bumi, raja pengobatan juga bereaksi. Bersamaan dengan raungan marah, raja pengobatan mencubit segel terakhir di tangannya, dan energi di sekitarnya dengan gila-gilaan mengalir ke dalam susunannya. Ledakan! Dengan pemasukan energi yang tak ada habisnya, suara gemuruh yang keras bergema, diikuti oleh cahaya putih yang tak berujung meledak. Sejumlah besar muncul di ruang ini. Wang Chen melihat bahwa di dalam susunan, raja kalajengking dan inkarnasinya sama-sama menuangkan energi ke dalam mata susunan tersebut. Pada saat yang sama, mereka berdua dan raja pengobatan secara samar-samar membentuk koneksi, menjadi bagian dari susunan. Bas dengungan-dengungan. Saat susunannya diaktifkan sepenuhnya, serangkaian suara dengungan lembut dapat terdengar. Langit dan bumi berguncang, dan dalam sekejap, seluruh bumi tampak bergetar dan bergetar. Di langit, sinar cahaya berubah menjadi ilusi yang sangat megah. Dalam sekejap, seluruh ruangan sepertinya telah berubah menjadi alam penghukuman dewa, dan ilusi itu adalah alam penghukuman dewa yang memenuhi langit. Alam penghukuman dewa melantunkan, dan suara bahasa sansekerta meningkat dalam bentuk spiral. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Boom. Di tengah guncangan hebat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Wang Chen menyadari bahwa tanah di bawah kakinya terangkat dengan kuat, seolah-olah ditarik dengan paksa oleh kekuatan yang kuat. Mengaum. Pada saat tanah ditarik ke atas, Wang Chen samar-samar bisa melihat naga raksasa ilusi mengaum, seolah mencoba melepaskan diri dari kekuatan ini. Huff. Masih ingin pergi. Segel. Melihat naga raksasa yang sedikit ilusi itu mencoba melepaskan diri, raja pengobatan dengan dingin mendengus. Ini adalah bagian terpenting dari vena bumi. Atau, tepatnya, naga ilusi yang muncul di depan Wang Chen dan raja pengobatan adalah jiwa pembuluh darah bumi. Ini adalah benda spiritual yang terbentuk dari kondensasi energi spiritual langit dan bumi selama ribuan tahun. Dengan benda spiritual ini sebagai fondasinya, vena bumi dikembangkan. Selanjutnya, di bawah nutrisi kibumi selama puluhan juta tahun, objek spiritual ini secara bertahap menjadi entitas fisik. Tidak diragukan lagi, roh pembuluh darah bumi adalah kunci untuk menundukkan pembuluh darah bumi. Merasakan bahwa vena bumi sedang terguncang, dan merasakan bahaya, roh vena bumi secara alami ingin melepaskan diri dari belenggu dan melarikan diri dari tempat ini. Tetapi mengapa apoteker raja memberikan kesempatan pada roh bumi vena? Nyatanya, Yao Wang sudah menunggu kesempatan ini. Raja pengobatan membentuk segel lain di tangannya ketika dia melihat roh pembuluh darah bumi bergerak cepat. Ledakan. Cahaya putih meledak, dan seluruh formasi berubah menjadi jaring yang tak terhindarkan, dengan paksa mendorong roh pembuluh darah bumi kembali ke tanah. Nak, bantu aku. Cepat, bantu aku menekannya ke dalam formasi. Yao Wang berteriak cemas pada Wang Chen setelah menahan roh pembuluh darah bumi. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada momen ini. Mengerti. Wang Chen, yang menjaga dunia kian kun, tidak berani ragu saat mendengar kata-kata Yao Wang. Sebelum suara Raja Pengobatan memudar, Wang Chen menuangkan energinya ke dalam tubuh Raja Pengobatan seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Dengan bantuan energi Wang Chen, pengoperasian formasi mencapai puncaknya. Auman, Auman, Auman. Naga ilusi, yang terlihat dengan mata telanjang, sepertinya ditekan ke tanah dengan suatu kekuatan dan secara bertahap di segel. Raungan naga panjang itu terdengar seperti sedang kesakitan. Segel. Pada saat ini, Yao Wang mengekstraksi energi dari seluruh vena bumi sekte Raja Mayat dan mengintegrasikannya ke dalam formasi. Dia membentuk segel di tangannya, yang berubah menjadi simbol aneh. Menggunakan esensi darahnya sebagai panduan, dia mencetaknya di roh pembuluh darah bumi. Ledakan. Saat segel itu terintegrasi, roh pembuluh darah bumi mengeluarkan tangisan sedih dan tersegel seluruhnya ke dalam formasi. Kesuksesan. Melihat pemandangan ini, tubuh Yao Wang yang sangat pucat sedikit bergoyang saat dia berkata dengan penuh semangat. Kesuksesan. Dengan seluruh energinya dan wangchen, serta bimbingan esensi darahnya, formasi tersebut akhirnya menyegel roh pembuluh darah bumi. Setelah perencanaan berhari-hari, dia berhasil di tengah jalan. Kita harus tahu bahwa roh pembuluh darah bumi adalah kunci untuk menghilangkan pembuluh darah bumi. Mustahil bagi seorang seniman bela diri biasa untuk menemukan keberadaan roh pembuluh darah bumi. Tapi Yao Wang berbeda. Meskipun keduanya merupakan objek spiritual, Raja Ramuan memiliki keunggulan unik. Dengan metode dan sarana rahasia Raja Pengobatan, roh pembuluh darah bumi dipaksa keluar dan disegel dalam formasi, yang berarti wangchen telah memperoleh esensi pembuluh darah bumi. Sekarang, yang tersisa hanyalah menyegel esensinya ke dalam dunia kian kun. Bangkit. Memikirkan hal ini, Yao Wang dengan paksa mengoperasikan formasi, mencoba menjaga seluruh ruang bawah tanah tetap berada di dunia kian kun milik wangchen. Melihat ini, wangchen menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan dunia kian kun dan menjaga dunia di bawah kakinya. Ledakan. 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 Serangkaian ledakan terdengar saat dunia bawah tanah ditarik sedikit demi sedikit dan digabungkan dengan dunia kian kun. Saat energi terus disuntikkan, dahi wangchen sudah berkeringat. Ini bukanlah tugas kecil. Mengesampingkan penyegelan roh pembuluh darah bumi, tindakan menjaga pembuluh darah bumi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Seolah-olah dia ingin menempatkan ngarai di belakang sekter raja mayat ke dalam dunia kian kun. Bahkan raja yang saleh pun mungkin tidak akan berhasil jika dia ingin melakukan ini dengan kekuatannya sendiri. Jika wangchen sendirian, dia hanya bisa melihat dan menghela nafas. Alasan mengapa wangchen dan yao wang bisa melakukan ini bukan karena dia cukup kuat, tetapi karena formasi yao wang terlalu menantang surga. Apalagi setelah formasi yao wang diaktifkan secara ekstrim, ia sepenuhnya menyerap energi di vena bumi. Meskipun roh pembuluh darah bumi tersegel dan pembuluh darah bumi kehilangan vitalitasnya, sebagian energi yang terkumpul di pembuluh darah bumi selama ribuan tahun masih dapat digunakan. Seberapa agungka energi ini? Dibawah aktivasi formasi, seluruh dunia bawah tanah dan seluruh lembah berguncang saat ini. Sedikit demi sedikit, wangchen dan yao wang membawa bagian langit dan bumi ini ke dunia kian kun dan bergabung dengannya. Boom! Boom! Saat wangchen dan raja apotekar sedang mengumpulkan dunia bawah tanah dan urat bumi, di sisi lain, di luar lembah, semua ahli dari sekter raja mayat, yang tertarik dengan ledakan spiritual, tiba-tiba merasakan tanah berguncang, dan as rangkaian raungan datang dari dalam bumi. Sial! Apa yang terjadi? Apakah ini ledakan spiritual lainnya? Apa yang sedang terjadi? Saya merasa energi spiritual di langit dan bumi sepertinya berantakan. Di sana, ada yang tidak beres di sana. Lihat, tanahnya, seluruh tanahnya berguling. Ledakan spiritual sebelumnya telah mengguncang seluruh sekte mayat raja, menyebabkan semua tokoh kuat menjadi pucat karena ketakutan. Namun, ketika mereka bergegas dan mencari, mereka menyadari bahwa seseorang telah membentuk formasi di sini dan mengganggu seluruh vena bumi. Hal ini membuat ekspresi tokoh kuat dari sekte raja mayat berubah drastis. Seberapa pentingkah vena bumi bagi sekte raja mayat? Tak perlu dikatakan lagi. Apalagi selama kurun waktu ini, jelas terjadi beberapa perubahan pada kedalaman vena bumi. Vena bumi, yang telah tertidur selama ribuan tahun, bereaksi. Betapa bersemangat dan gugupnya semua orang di sekte raja mayat. Saat ini, tidak ada ruang untuk terjadinya masalah. Faktanya, karena ini, sekte raja mayat bahkan melonggarkan penyelidikan atas pencurian ruang eliksir. Namun, sekarang seseorang telah melakukan sesuatu pada vena bumi. Ini membuat semua orang dari sekte raja mayat marah. Dengan sangat cepat, mereka menekan ledakan spiritual dan mulai menghilangkan formasi. Namun, mereka menemui beberapa masalah saat menghapus formasi. Formasi ini sangat rumit dan memiliki kemampuan yang menyihir. Untuk menghubungi formasi, menemukan pelakunya, dan mencegah agar vena bumi tidak terpengaruh, hal ini menyebabkan tokoh kuat dari sekte raja mayat membuang-buang waktu. Dan sekarang, tidak lama setelah formasi dihilangkan, dalam situasi di mana mereka tidak menemukan pelakunya setelah mencari beberapa saat, terjadi pergerakan yang lebih besar di lembah di belakang mereka. Bagaimana ekspresi tokoh kuat dari mayat raja sekte tidak berubah? Apalagi ketika mereka menyadari dari mana keributan itu berasal, tidak ada satupun dari mereka yang bisa tetap tenang lagi. Oh tidak, kami telah ditipu. Sial, memancing harimau itu menjauh dari gunung. Kita semua telah ditipu. Seseorang telah menyelinap ke dalam inti vena bumi. Berengsek. Setelah sadar, ekspresi kedua leluhur yang menjaga inti vena bumi berubah drastis. Inti dari vena bumi. Itu benar. Arah pergerakannya adalah inti vena bumi yang sebenarnya. Apakah gerakan sebesar itu tidak cukup untuk menjelaskan permasalahannya? Ledakan spiritual di sini hanyalah sebuah kepura-puran. Itu hanya kepura-puran untuk menarik perhatian mereka dan mengalihkan perhatian mereka. Orang yang bersembunyi di kegelapan itu mengincar inti vena bumi. Itu adalah jebakan sejak awal. Mungkin orang itu menginginkan formula pil di inti vena bumi. Mungkin itu adalah lonceng penekan jiwa. Atau mungkin. Memikirkan kemungkinan terakhir, wajah master sekte raja mayat dan kedua leluhur menjadi pucat. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka tentang apa yang tersembunyi di inti vena bumi. Cepat, kembali. Mendengar hal itu, mereka tidak lagi peduli dengan segalanya. Pembunuh apa yang bersembunyi di dekat sini? Sekte mayat raja tidak peduli lagi dengan hal itu. Tidak boleh terjadi apa-apa pada inti vena bumi. Mereka sangat marah dan dipenuhi niat membunuh. Dengan kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya, kedua leluhur tua sekte raja mayat dan master sekte dari sekte raja mayat berlari menuju inti urat bumi dalam sekejap. Huff. Simpan saja. Saat dunia luar berada dalam kekacauan, Wang Chen dan raja pengobatan, yang berada di inti vena bumi, sepenuhnya fokus mengumpulkan vena bumi. Seluruh dunia bawah tanah dan inti pembuluh darah bumi telah dipotong secara paksa oleh formasi raja pengobatan. Huff. Pada saat itu, raja pengobatan, yang hampir kelelahan, tidak peduli. Dia memuntahkan dua tetes darah dan menggunakannya sebagai panduan untuk mengaktifkan formasi, melepaskan kekuatan terakhir formasi. Ledakan. Dengan pelepasan energi ini dan bantuan Wang Chen, Wang Chen mampu mengendalikannya. Vena bumi dan ruang bawah tanah yang telah dipotong dilemparkan ke dunia Kian Kun oleh raja pengobatan. Gemuruh. Saat inti vena bumi terlempar ke dunia Kian Kun, seluruh lembah mulai runtuh. Inti dari vena bumi, inti dari vena bumi, telah diambil. Bagaimana lembah ini bisa terus eksis setelah kehilangan dukungannya? Saat itu, asap tebal mengepul dan angin kencang menderu-deru. Di dunia bawah tanah, raja pengobatan dan Wang Chen mau tidak mau memuntahkan darah pada saat itu. Setelah menjaga vena bumi, beban yang harus ditanggung Wang Chen dan raja pengobatan sungguh menakutkan. Terutama raja pengobatan, dia bahkan kehilangan separuh hidupnya. Pada saat itu, keduanya sangat lemah. Nak, cepat, Anda menstabilkan dunia Kian Kun. Aku akan kabur dengan kuali langit dan bumi. Orang-orang tua itu ada di sini. Kita harus melarikan diri. Lembah ini akan runtuh. Jika kita terus tinggal, kita akan mati. Terengah-engah, raja pengobatan memandang Wang Chen dengan ekspresi lemah dan berkata dengan suara yang dalam. Vena bumi untuk sementara disimpan di dunia Kian Kun. Langkah selanjutnya terserah Wang Chen. Dan raja pengobatan harus melarikan diri. 3.392. Dengan urat bumi di tangan mereka, Wang Chen dan raja pengobatan sudah seperti anak panah di akhir penerbangan mereka. Wang Chen dan raja pengobatan telah membayar mahal untuk secara paksa mengambil urat na di bumi. Pada saat ini, jika ahli dari sekter raja mayat tiba, Wang Chen dan raja pengobatan pasti akan mati. Oleh karena itu, saat raja pengobatan menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia bersiap untuk melarikan diri. Setelah Wang Chen memasuki dunia Kian Kun, raja pengobatan membawa kuali langit dan bumi dan langsung menggali ke dalam tanah, melarikan diri kekejauhan. Semua ini sudah diatur. Saat ini, tidak terlalu merepotkan untuk melaksanakannya. Mungkin di dunia ini, tidak ada orang yang lebih baik dalam melarikan diri selain raja pengobatan. Awalnya benda spiritual langit dan bumi dan memiliki hubungan yang kuat dengan langit dan bumi. Ketika raja pengobatan memasuki tanah, berapa banyak orang yang dapat dengan mudah mendeteksinya. Terlebih lagi, saat ini, para ahli dari sekter raja mayat belum benar-benar tiba di ruang ini. Oleh karena itu, ketika ruang itu runtuh karena hilangnya tanah, ketika para ahli dari sekter raja mayat bergegas mendekat, Wang Chen dan raja pengobatan telah menghilang tanpa jejak. Tidak baik, sesuatu terjadi pada Vena Roh. Energi spiritual, energi spiritual kita menurun dengan cepat. Berengsek! Apa yang dilakukan orang-orang itu? Apa yang mereka lakukan di urat bumi? Kenapa seperti ini? Ketika Wang Chen melarikan diri, para ahli dari sekter raja mayat yang bergegas kembali semuanya mengalami perubahan ekspresi yang besar. Semua orang tidak bisa tidak berseru. Itu benar. Saat urat nadi bumi diambil oleh Wang Chen, sekter raja mayat, yang telah kehilangan Roh urat bumi dan inti urat bumi, energi spiritualnya turun dengan cepat. Kecepatan penurunan ini cukup membuat orang gemetar ketakutan. Hanya dalam sekejap mata, energi spiritual sekter raja mayat telah turun lebih dari sepertiganya di tengah angin kencang. Apalagi kecepatan penurunan ini masih terus berlanjut. Energi spiritual yang kuat menyebar, menyebabkan seluruh mayat raja sekter tenggelam dalam angin kencang dan gelombang besar. Itu berada di ambang kehancuran. Bagaimana ini mungkin? Ketika para ahli dari sekter raja mayat, yang akan menjadi gila, bergegas ke lembah tempat inti vena bumi berada, orang-orang ini melebarkan mata dan berseru satu demi satu. Seluruh lembah sedang runtuh saat ini. Sebuah jurang besar muncul di hadapan semua orang. Vena bumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pembuluh darah bumi kita, sebenarnya, telah dicuri. Apa yang telah terjadi? Bagaimana seseorang bisa mengambil vena bumi? Kita telah kehilangan uratna di bumi. Semua tokoh dikdaya dari sekter raja mayat menjadi pucat ketika mereka melihat jurang raksasa dan lembah yang runtuh. Faktanya, pikiran orang-orang ini menjadi kosong sesaat. Lembah ini adalah inti urat bumi. Ketika pusat kekuatan mayat raja sekte tiba, mereka melihat lembah itu runtuh. Selain itu, mereka sama sekali tidak dapat merasakan aura urat bumi. Di sini laki spiritual mulai menyebar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini benar-benar di luar imajinasinya. Lagi pula, ketika para ahli sekte raja mayat menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka buru-buru kembali. Mereka hanya mengkhawatirkan formula pil, lonceng penekan jiwa, dan peti mati yin yang di inti urat bumi. Mereka tidak pernah menyangka akan terjadi sesuatu pada urat bumi. Paling-paling, urat bumi akan rusak ringan. Ini tidak akan terlalu mempengaruhi sekte mayat raja. Tapi sekarang, situasi di depan mereka adalah, urat nadi bumi telah dicuri. Seluruh urat bumi menghilang. Tidak mengherankan jika energi roh dari sekte raja mayat dengan cepat menghilang. Tidak mengherankan jika energi spiritual seluruh dunia berada dalam kekacauan. Ah, siapa itu? Siapa yang melakukannya? Temukan, temukan bajingan itu. Tidak peduli siapa orangnya, kami, sekte raja mayat, akan membuatnya membayar harganya. Temukan bajingan itu. Aku akan mencabik-cabiknya. Setelah beberapa saat dalam kehampaan dan keterkejutan, orang-orang dari sekte raja mayat yang sadar kembali menjadi sangat marah. Raungan, seruan, dan raungan saling terhubung. Vena bumi adalah lingkungan yang diandalkan oleh sekte raja mayat untuk bertahan hidup. Itu adalah fondasi terbesar dari sekte raja mayat. Sekarang urat bumi telah hilang, apa maksudnya? Semua orang yang hadir memahami hal ini dengan jelas. Hilangnya urat nadi bumi berarti sekte raja mayat akan kehilangan ketergantungan terbesar mereka mulai sekarang. Faktanya, akan ada kesenjangan besar di sekte raja mayat mulai sekarang. Tanpa dukungan urat bumi, kecepatan kultivasi semua orang akan menurun, dan sekte raja mayat secara bertahap akan tersingkir dari medan perang tertinggi. Tidak mungkin bagi mereka untuk terus berdiri di antara sekte kelas satu. Bagaimana pembangkit tenaga listrik mayat raja sekte bisa menerima ini? Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan marah. Mata semua orang memerah. Jika pandangan bisa membunuh, semua makhluk hidup dalam radius puluhan ribu mil akan langsung terbunuh oleh aura pembunuh ini. Terengah-engah, semua seniman bela diri mayat raja sekte memiliki ekspresi jahat. Astaga! 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 Di tengah serangkaian raungan marah, baik itu patriark, pemimpin sekte, tetua, penjaga, dan doze dari sekte raja mayat, semuanya memanggil raja mayat mereka. Mengaum! Mengaum! Dalam sekejap, ketika mayat raja yang kuat muncul satu demi satu, lembah yang runtuh dipenuhi dengan aura tirani. Raungan mayat raja bahkan lebih memekakkan telinga. Seolah-olah tempat ini berubah menjadi neraka yang mengerikan dalam sekejap. Tidak hanya itu, banyak juga sosok yang bergegas dari jauh saat ini. Ada seniman bela diri, tetua, penjaga, dan doze dari sekte raja mayat yang belum tiba, dan bahkan beberapa orang tua dari sekte raja mayat yang tidak muncul selama bertahun-tahun. Orang-orang ini semua khawatir saat ini. Terutama ketika pemimpin sekte raja mayat memobilisasi seluruh sekte melalui token pemimpin sekte, sekte raja mayat menjadi semakin kacau. Dalam sekejap mata, seluruh mayat raja sekte terkepung rapat. Dalam hirup pikuk tersebut, para ahli dari sekte raja mayat menggali tanah setinggi tiga kaki bersama raja mayat mereka dan memulai pencarian dengan panik. Mereka mulai dengan panik mencari yang bersembunyi di kegelapan. Sangat disayangkan bahwa pada saat ini, bagaimana sekte raja mayat dapat menemukan uang token bahkan jika mereka menginginkannya. Meskipun raja pengobatan menjadi sangat lemah setelah menyingkirkan vena bumi. Namun, raja pengobatan segera membawa kuali langit dan bumi dan menuju jauh ke bawah tanah. Raja pengobatan bisa dikatakan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Meminjam aura kekacauan langit dan bumi yang runtuh, raja pengobatan tidak dapat dideteksi sama sekali. Oleh karena itu, pencarian panik mayat raja sekte ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil. Huff, saya ingin tahu ahli mana yang datang ke sekte mayat raja saya. Mengapa kamu tidak keluar dan menemui Tuhan ini? Saat sekte raja mayat sedang mencari dengan panik, raungan marah tiba-tiba datang dari ruang rahasia di bagian terdalam dari sekte raja mayat. Ledakan. Aura yang kuat meledak. Aura ini sepertinya ingin mengoyak bagian langit ini. Gemuruh. Selanjutnya, ruang rahasia yang dianggap sebagai area terlarang dari sekte raja mayat tiba-tiba meledak di tengah serangkaian keributan. Sesosok berlari keluar dari reruntuhan dan langsung menuju lembah. Itu adalah Patriark. Patriark Agung. Patriark Agung ada di sini. Orang-orang dari sekte raja mayat yang sedang mencari dengan panik mau tidak mau berseru ketika mereka mendengar suara itu dan melihat sosok yang bergegas dengan cepat. Salam, Patriark. Melihat lelaki tua yang datang ke lembah yang runtuh dalam sekejap mata, semua orang buru-buru membungkuk. Tidak ada pengecualian, termasuk master sekte raja mayat dan beberapa leluhur. Melihat lelaki tua berbaju hijau dengan rambut putih berkibar dan wajah pucat yang membawa aura kematian yang berat di sekelilingnya, semua orang bahkan tidak berani bernapas. Ini adalah Patriark Agung dari sekte raja mayat. Dia adalah Patriark paling kuat di sekte raja mayat, orang dengan senioritas tertinggi dan status tertinggi di sekte tersebut. Dia adalah langit mayat raja sekte. Dia adalah andalan terbesar mayat raja sekte di medan perang tertinggi. Ini karena dia adalah salah satu dari tiga leluhur yang mendirikan sekte raja mayat. Ada pun dua Patriark lainnya, satu hilang sementara yang lain sudah meninggal. Apa status dari Patriark yang tersisa? Bisa dibayangkan, kekuatannya bahkan lebih tak terbayangkan. Namun, selama bertahun-tahun, Patriark ini telah berkultivasi secara tertutup di ruang rahasia terlarang sepanjang tahun dan mungkin tidak akan keluar sekalipun dalam seratus tahun. Kali ini, bahkan dia dikejutkan dengan hilangnya uratna di bumi. Melihat Patriark agung di hadapannya, Master Sekte Raja Mayat berlutut di tanah dan berteriak dengan keras, Patriark. Patriark, uratna di bumi kita. Pembuluh darah bumi kita telah dicuri. Saat dia berbicara, Master Sekte Mayat Raja, yang biasanya tinggi dan perkasa, bahkan menangis dengan keras. Fondasi Puluhan Juta Tahun Fondasi Sekte Raja Mayat selama puluhan juta tahun hampir hancur malam ini. Bagaimana Master Sekte Raja Mayat bisa tetap tenang? Patriark, mohon cari keadilan bagi kami. Patriark, bantu kami mengambil kembali urat bumi. Saat Master Sekte Raja Mayat berbicara, para leluhur, tetua, pelindung, dan pejuang yang tersisa. Semuanya berteriak dengan keras. Semua orang merasa seperti langit runtuh ketika urat bumi dicuri. Apalagi dalam pencariannya, mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan orang yang mencuri urat bumi. Hal ini membuat semua orang semakin putus asa. Sekarang, Patriark Agung ada di sini. Grand Patriark pasti bisa membantu mereka. Berpikir sampai titik ini, semua orang menaruh harapan mereka pada Patriark Agung. Huh, banyak sampah. Mendengar ratapan atau tangisan kesedihan semua orang, Patriark Agung Sekte Raja Mayat mendengus dingin dengan ekspresi muram. Sebuah sekte yang bermartabat sebenarnya bahkan tidak bisa melindungi urat nadi bumi dan telah dicuri. Apa artinya ini kalau bukan penghinaan? Melihat semua orang yang hadir, mata Patriark Agung Sekte Raja Mayat dipenuhi dengan niat membunuh, dan kilatan dingin melintas. Samar-samar, cahaya merah iblis melintas di matanya. Namun, pada akhirnya, leluhur tua tertinggi dengan paksa menekan niat membunuhnya. Sekarang bukan waktunya memulai pembantaian. Hal yang mendesak sekarang adalah mengambil kembali urat bumi. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kali ini, orang yang datang seharusnya adalah Raja Ilahi. Hanya Raja Ilahi yang memiliki kekuatan untuk merebut urat nadi bumi dengan paksa. Sambil menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua itu berkata tanpa ekspresi. Raja Ilahi, bagaimana mungkin, hanya ada segelintir Raja Ilahi di seluruh medan perang tertinggi. Mereka mendengar kata-kata Patriark Agung, semua orang yang hadir semakin terkejut. Raja Ilahi, di medan perang tertinggi, itu adalah eksistensi terbaik. Salah satu dari orang-orang ini akan menjadi yang mulia. Bahkan orang-orang ini adalah pilar dari berbagai kekuatan. Pembangkit tenaga listrik ini biasanya tidak muncul. Sekarang, pembangkit tenaga listrik seperti itu benar-benar datang ke sekter Raja Mayat. Terutama ketika dia bahkan mencuri urat nadi bumi dari sekter Raja Mayat. Bagaimana mungkin, mencuri urat nadi bumi adalah sesuatu yang akan membuat marah semua orang. Bahkan para Raja Ilahi lawan tidak akan melakukan hal seperti itu dengan gegabuh. Merebut urat bumi secara paksa untuk digunakan sendiri akan menimbulkan perlawanan dari seluruh medan perang tertinggi. Ini, 3393. Raja Ilahi, mendengar apa yang dikatakan oleh Ketua Agung Tertinggi, semua anggota mayat Raja Sekte yang hadir tercengang. Mungkinkah seorang Raja Dewa datang untuk dengan paksa mencuri urat bumi dari sekte Raja Mayat? Mustahil. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa tidak boleh berani membuat marah sekte Raja Mayat seperti ini. Selain itu, ada aturan tidak tertulis di medan perang tertinggi ini. Vena bumi adalah harta tertinggi sekte ini. Tidak ada yang bisa menyentuhnya dengan gegabuh. Kalau tidak, situasinya tidak akan tenang sampai salah satu pihak meninggal. Ini. Itu adalah Raja Dewa. Selain Raja Ilahi, saya tidak dapat memikirkan siapapun yang memiliki kekuatan seperti itu untuk dapat menghilangkan urat nadi bumi. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Patriark tertinggi dari sekte Raja Mayat berkata dengan ekspresi muram. Bahkan dia tidak mendeteksinya. Sepertinya Raja Dewa itu tidak sederhana. Jelas sekali, pada saat ini, menurut pendapat Ketua Agung Sekte Raja Mayat, orang yang memiliki kemampuan untuk menyusup ke inti urat bumi sekte Raja Mayat dan mencurinya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa. Kecuali, kali ini, bagaimana dia bisa tahu bahwa mereka salah? Salah besar. Patriark Agung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa kehilangan urat nadi bumi. Jika kita kehilangan urat bumi, sekte Raja Mayat kita akan mengalami penurunan yang sangat parah. Penghinaan. Patriark Agung, ini hanyalah penghinaan terbesar dari sekte Raja Mayat kita. Kami akan menjadi lelucon di seluruh medan perang tertinggi. Patriark Agung-Agung. Berpikir bahwa urat nadi bumi diambil secara paksa oleh Raja Dewa, semua orang di sekte Raja Mayat meratap lebih keras. Hal ini terutama berlaku untuk beberapa orang tua. Mata mereka merah seperti mata binatang buas. Urat bumi dijarah oleh seseorang. Apa ini kalau bukan penghinaan terbesar? Ini mungkin lelucon terbesar di medan perang tertinggi dalam ribuan tahun. Sekte Raja Mayat bahkan tidak bisa menjaga urat nadi bumi dengan baik. Berapa banyak penghinaan yang akan mereka derita? Berapa banyak kerusakan yang akan diderita oleh sekte Raja Mayat karena urat nadi bumi? Memikirkan semua ini, pembangkit tenaga listrik mayat Raja Sekte merasa ingin hancur. Huh, ingin mengambil urat bumi dari sekte Raja Mayatku. Bahkan Raja Dewa pun tidak bisa. Terlebih lagi, peti matihin yang masih berada di dalam urat bumi. Karena Raja Dewa ada di sini, orang tua ini akan pergi menemuinya. Di medan perang tertinggi ini, Raja Dewa yang mungkin akan bergerak melawan sekte Raja Mayatku hanyalah segelintir orang. Aku akan pergi jalan-jalan beberapa hari ini. Adapun sekte, Anda harus bertahan. Saya tidak ingin terjadi kecelakaan lagi. Jika ada kecelakaan. Saat dia berbicara, tatapan leluhur tua tertinggi dari sekte Raja Mayat menusuk hati semua orang seperti pisau tajam. Jelas sekali, hilangnya urat nadi bumi dan pencurian peti matihin dan yang telah membuat marah leluhur agung-agung. Terutama ketika dia memikirkan rahasia sekte Raja Mayat yang tersembunyi di nadi bumi. Saat memikirkan hal ini, mata patriark tertinggi sekte Raja Mayat dipenuhi dengan niat membunuh. Kelompok orang tak berguna ini dengan mudahnya jatuh ke dalam perangkap memancing harimau menjauh dari gunung, dan benar-benar kehilangan urat nadi bumi dengan begitu mudahnya. Jika bukan karena situasi yang mendesak saat ini, leluhur tua tertinggi dari sekte Raja Mayat benar-benar berharap dia bisa membunuh semua orang ini. Sekarang, dia akan memberi orang-orang ini kesempatan lagi. Jika terjadi sesuatu pada mereka lagi, dia pasti tidak akan memaafkan mereka. Ya, terima kasih, penatua leluhur. Patriark, kami pasti akan menstabilkan sekte Raja Mayat. Huff, aku pasti akan membunuh siapapun yang berani menimbulkan masalah di sekte Raja Mayatku saat ini. Juga, kami akan menyelidiki sekte ini secara menyeluruh. Pasti ada mata-mata di sekte yang membantu Raja Ilahi mencuri urat bumi sekte Raja Mayat kita. Sudah waktunya sekte Raja Mayat bersinar. Mendengar kata-kata leluhur agung-agung, semua orang meraung dengan kemarahan yang wajar. Karena tidak ada tempat untuk melampiaskan keluhan mereka, mereka tentu perlu mencari jalan keluar untuk melampiaskannya. Pada saat ini, siapapun yang berani menimbulkan masalah di sekte Raja Mayat pasti tidak akan dimaafkan. Ada pun urat bumi. Jika leluhur agung-agung secara pribadi mengambil tindakan, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ini mungkin satu-satunya berita yang bisa dianggap menghibur. Huff, saya harap kalian dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan bergerak dulu. Mendengar kata-kata marah semua orang, leluhur tua tertinggi dari sekte Raja Mayat dengan dingin mendengus. Setelah melirik semua orang, dia berkata tanpa ekspresi. Sekarang, dia harus melacak keberadaan urat bumi secepatnya. Mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal ini tidak lain adalah orang-orang itu. Leluhur tua tertinggi dari sekte Raja Mayat tidak percaya bahwa dia tidak akan dapat menemukan orang itu. Memikirkan hal ini, sambil mendengus dingin, sosok leluhur tua tertinggi dari sekte Raja Mayat melintas dan menghilang dari pandangan semua orang. Bagaimana mungkin, Wang Chen sebenarnya? Saat sekte Raja Mayat terjerumus ke dalam kekacauan, di pegunungan hantu yang jaraknya ratusan mil dari sekte Raja Mayat, Husan yang berwajah pucat membelalakan matanya saat mendengar berita itu. Sebelumnya, di inti urat bumi, dia mengalami serangan diam-diam dari Wang Chen, dan dia bahkan jatuh ke dalam jebakan buatannya sendiri dengan membantu Wang Chen meningkatkan kekuatannya. Hal ini hampir menyebabkan Husan kehilangan nyawanya di tangan Wang Chen. Pada akhirnya, Husan mengandalkan metode rahasia untuk menghindari malapetaka. Kita harus tahu bahwa menurut rencana awal Husan, dia telah mendapatkan peti mati yin yang dan apa yang dia inginkan di inti urat bumi. Adapun formasi yang disiapkan Husan, itu akan digunakan untuk melarikan diri setelah mendapatkan harta karun itu. Dalam rencana awal Husan, begitu dia mendapatkan harta karun itu, dia akan menarik pembangkit tenaga listrik sekter raja mayat untuk kembali. Saat itu, Wang Chen akan ditinggalkan oleh Husan dan menjadi kambing hitam. Namun, siapa sangka pada akhirnya yang dimangsa justru menjadi pemburu. Dan dia, sang pemburu, akan menjadi mangsanya. Dia benar-benar meremehkan Wang Chen dan meremehkan Wang Chen. Bisa dibayangkan betapa sedihnya perasaan Husan ketika dia memikirkan bagaimana rencananya gagal dan bagaimana dia harus melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, apa yang tidak diharapkan Husan adalah masalah yang lebih krusial. Dengan luka parah, Husan menerima berita mengejutkan dipijakan tersembunyi di pegunungan hantu, urat nadi sekter raja mayat telah diambil oleh pembangkit tenaga listrik. Hal ini membuat Husan tercengang. Vena bumi. Itu adalah urat nadi mayat raja sekte. Itu adalah urat nadi bumi yang sangat kuat, dan itu bukanlah harta karun atau pil biasa. Bisakah urat bumi dicuri? Apakah itu dilakukan oleh Wang Chen? Setelah keterkejutan itu, gelombang besar muncul di hati Husan. Apakah kamu yakin berita yang kamu terima itu benar? Urat bumi sekte raja mayat sebenarnya dicuri oleh seseorang. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menahan keterkejutan di hatinya, Husan memandang pria di depannya dan bertanya dengan ekspresi muram. Berdiri di depan Husan adalah seseorang yang tampak persis seperti Husan. Itu benar. Ini adalah inkarnasi Husan. Orang yang bersembunyi di kegelapan dan memicu ledakan spiritual adalah inkarnasi Husan. Namun, karena rencana Husan gagal, inkarnasinya juga lolos. Namun, kabar yang dibawa oleh inkarnasi membuat Husan tidak percaya. Itu benar. Saya yakin. Saat ini, sekte mayat raja sedang berantakan. Seluruh sekte raja mayat berada dalam kekacauan, dan energi spiritual menurun dengan cepat. Ketika saya datang, energi spiritual di sekte raja mayat telah turun setengahnya dibandingkan biasanya. Nenek moyang agung dari sekte raja mayat yang berkultivasi secara tertutup sepanjang tahun juga merasa khawatir. Setelah menarik nafas dalam-dalam, inkarnasi Husan berkata dengan suara serak. Itu benar sekali. Setelah mendapatkan jawaban inkarnasi, ekspresi Husan menjadi tidak yakin. Vena bumi sekte raja mayat benar-benar dicuri. Wang Chen, apakah itu benar-benar dilakukan olehmu? Atau ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan di belakang kita? Dialah yang paling diuntungkan. Husan bergumam pada dirinya sendiri dengan mata menyipit. Jika Wang Chen bisa menghilangkan uratna di bumi, Husan benar-benar tidak percaya. Mungkinkah masih ada pembangkit tenaga listrik yang tidak dia deteksi yang juga mengambil tindakan melawan sekte raja mayat? Pembangkit tenaga listrik tingkat raja ilahi. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja ilahi, lalu siapakah orang itu? Tidak, seharusnya tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat raja ilahi yang bergerak saat ini. Wang Chen, kemungkinan besar dia yang melakukannya. Hanya saja, Wang Chen, bagaimana caramu melakukannya? Itu adalah urat bumi, urat bumi dari sekte raja mayat. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan yang saleh, sulit juga untuk menghilangkan uratna di bumi, bukan? Terlebih lagi, masih ada susunan kuat yang menekan urat bumi. Siapa yang berdiri di belakangmu? Husan menyangkal kemungkinan adanya pihak ketiga. Satu-satunya kemungkinan terbesar adalah masalah ini dilakukan oleh Wang Chen. Selanjutnya, Wang Chen mendapat bantuan. Di belakang Wang Chen, mungkin ada pembangkit tenaga listrik tingkat raja ilahi yang berdiri. Tidak heran. Tidak heran Wang Chen, Anda tidak khawatir tidak bisa mendapatkan peti mati yinyang. Ternyata ambisi Anda lebih besar lagi. Ternyata kamu bahkan lebih kejam dariku. Memikirkan bagaimana di inti bawah tanah, Wang Chen ingin membunuhnya dengan cara apapun, dan bahkan tidak ragu-ragu untuk menyerahkan peti mati yinyang. Melihatnya sekarang, Wang Chen sudah punya rencana sejak lama. Sudah punya rencana sejak lama. Dia tidak peduli dengan susunan yang menyegel peti mati yinyang. Seluruh urat bumi adalah apa yang diinginkan Wang Chen. Apa gunanya peti mati yinyang? Wang Chen. Hurhuh. Wang Chen. Ah, Wang Chen. Kamu benar-benar kejam. Setelah memastikan penilaiannya, Husan tertawa mengejek diri sendiri. Wang Chen. Yan Chen. Kalian berdua bajingan. Segera setelah itu, Husan meraung dengan ekspresi muram. Yan Chen dan Wang Chen. Kedua orang ini membuat Husan sangat membenci kedua orang ini sekarang. Seorang Yan Chen dengan paksa menjarah tujuh pil keberuntungan bekas luka surgawi miliknya di dalam dua tempat tinggal Raja Ilahi, dan mengambil piringan giyok yang ia rencanakan dengan susah payah untuk diperoleh. Sekarang, Wang Chen yang lebih kejam datang, merampas formula pil-pil pengembalian jiwa, lonceng penekan jiwa, dan peti mati yinyang. Dia bahkan secara langsung mengambil urat nadi mayat Raja Sekte. Mungkinkah dia bertentangan dengan kata, Chen? Mengapa orang-orang dengan kata, Chen, dinamanya selalu ingin bermusuhan dengannya? Memikirkan dua orang ini, napas Husan menjadi cepat, dan dia mengatupkan giginya dengan erat. Niat membunuh Husan terungkap. Namun, pada saat ini, Husan yang sedang marah tidak mengetahui bahwa dua orang yang dibencinya, Yan Chen dan Wang Chen, sebenarnya adalah orang yang sama. Jika Husan mengetahui hal ini, siapa yang tahu ekspresi apa yang akan dia miliki? Ah, Wang Chen, Yan Chen, aku, Husan, bersumpah bahwa aku pasti akan mencabik-cabikmu seumur hidup ini. Setelah ekspresinya berubah beberapa saat, Husan tidak bisa lagi menahan diri dan meraung keras. Peti mati yinyang, lonceng penekan jiwa, formula pil-pil pengembalian jiwa, dan urat bumi itu. Itu semua milikku, semuanya milikku, Wang Chen, aku akan mendapatkannya kembali darimu. Memikirkan hal-hal di tangan Wang Chen, Husan mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri dengan kejam. 3394 Memikirkan Wang Chen, Husan merasa sulit menahan amarah di hatinya. Jika dia tidak membunuh Wang Chen, Husan tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Jika dia tidak membunuh Wang Chen, Husan bersumpah bahwa dia bukan manusia. Memikirkan peti mati yinyang dan rahasia di dalamnya, Husan mengertakkan gigi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Husan yang marah, inkarnasi Husan bertanya dengan suara rendah. Sekarang, tidak perlu terburu-buru, sekte mayat raja seharusnya cemas sekarang. Mendengar kata-kata inkarnasi, Husan menyipitkan matanya dan menunjukkan sedikit senyuman dingin. Itu benar, Husan sangat ingin membunuh Wang Chen sekarang. Namun, ketika dia mendengar berita tentang vena bumi yang dicuri, Husan malah menjadi tenang. Saat ini, orang yang benar-benar cemas seharusnya adalah sekte raja mayat, bukan? Pada saat ini, mengapa Husan harus mencari masalah dengan Wang Chen? Dia percaya bahwa mayat raja sekte tidak akan melepaskan Wang Chen. Yang perlu dilakukan Husan adalah menemukan Wang Chen dan diam-diam mengawasi Wang Chen. Dia belum sepenuhnya gagal. Semangat juang muncul kembali di mata Husan. Rahasia di dalam peti mati yin yang seharusnya tidak dipecahkan oleh Wang Chen untuk saat ini. Bahkan jika dia mendapatkan vena bumi, akan sulit bagi Wang Chen untuk mengendalikannya dalam waktu singkat. Saya masih punya waktu. Memikirkan hal ini, Husan menjadi lebih tenang. Namun, untuk apa sebenarnya Wang Chen menggunakan vena bumi? Inilah yang membuat saya bingung. Satu-satunya hal yang membingungkan Husan adalah hal ini. Untuk apa Wang Chen membutuhkan vena bumi? Ini meminta penghinaan. Sekarang, apakah kamu tahu di mana Wang Chen berada? Setelah merenung sejenak, Husan melihat inkarnasinya dan bertanya. Menemukan Wang Chen adalah hal yang paling penting. Adapun apakah akan bergerak, itu bukanlah hal yang utama. Selama dia mengetahui keberadaan Wang Chen, Husan yakin dia bisa mendapatkan semuanya kembali dan membuat Wang Chen membayar mahal. Wang Chen, aku tidak tahu. Setelah vena bumi dicuri, ngara itu runtuh, tetapi saya tidak berani mendekatinya. Dia juga tidak melihat Wang Chen. Pencarian mayat Raja Sekte juga tidak membuahkan hasil. Sepertinya Wang Chen juga menyiapkan cara untuk melarikan diri. Mendengar kata-kata Husan, klon itu bergumam. Benar, dia tidak melihat Wang Chen pergi. Lalu keberadaan Wang Chen, Wang Chen mungkin satu-satunya yang bisa memahaminya. Kamu tidak tahu. Nah, jika hal itu mudah ditemukan, Wang Chen pasti sudah mati berkali-kali. Sekte mayat Raja tidak bisa dianggap enteng. He he, namun, dia bisa bersembunyi sampai ke ujung bumi. Awasi orang-orang dari Sekte Raja Mayat, mereka pasti akan menemukan Wang Chen. Sedangkan aku, aku juga punya caraku sendiri. Mata Husan sedikit menyipit ketika dia mendengar kata-kata klon itu. Seolah dia memikirkan sesuatu, sudut mulut Husan melengkung menjadi senyuman dingin. Wang Chen, kamu ingin melarikan diri. Saya akan menemukan Anda. Husan bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, aku harus mengasingkan diri. Pergi ke Sekte Raja Mayat. Ingatlah untuk bersembunyi dengan baik. Aku tidak ingin mendengar kabar buruk tentangmu. Kemudian, Husan melihat klon di depannya dan mendengus tanpa ekspresi. Mengerti. Mendengar kata-kata Husan, wajah klon itu membeku. Dia membungkuk sedikit dan berjalan keluar dari gua yang tersembunyi. Cedera ini tidak ringan, saya khawatir butuh waktu lama untuk pulihkan. Saya harus bisa tiba tepat waktu. Sampai klon itu menghilang dari pandangannya, Husan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, dia terluka parah oleh Wang Chen dan hampir kehilangan nyawanya, jadi cederanya tentu saja tidak ringan. Namun, sebelum cederanya pulih, Husan jelas tidak dapat menemukan masalah dengan Wang Chen. Oleh karena itu, dia hanya bisa terus menunda untuk sementara waktu. Gemuruh. Sekte mayat raja berada dalam kekacauan karena vena bumi. Di pegunungan hantu, cederah Husan tidak dapat diredakan karena Wang Chen. Jelas sekali, Wang Chen tidak berminat untuk mempedulikan semua ini. Pada saat ini, di dunia langit dan bumi miliknya, Wang Chen sangat sibuk. Gelombang suara gemuruh bergema, dan seluruh dunia langit dan bumi berguncang. Saat inti vena bumi diserap secara paksa ke dalam dunia langit dan bumi, energi spiritual di dunia langit dan bumi menjadi kacau. Berengsek. Di tengah angin kencang, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk saat dia melihat dunia langit dan bumi yang berguncang. Jika ini terus berlanjut, seluruh dunia langit dan bumi akan runtuh. Dunia langit dan bumi saat ini belum mencapai puncaknya. Setelah vena bumi menyerbu masuk, hal itu menyebabkan gelombang udara yang dahsyat berdampak, dan seluruh dunia langit dan bumi berguncang. Bagaimana Wang Chen bisa merasa nyaman? Jika ini terus berlanjut, dunia langit dan bumi tidak akan mampu bertahan. Menekan. Menghadapi kekacauan seperti itu, Wang Chen merauh marah dengan ekspresi jelek. Menurut metode yang diajarkan Raja Pengobatan kepadanya, Wang Chen dengan cepat membentuk segel. Of. Saat segel terbentuk, Wang Chen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan menyatukannya ke dalam vena bumi. Menggunakan darah sebagai panduan, dia dengan paksa mengaktifkan susunannya lagi untuk menekan resistensi vena bumi. Bas. Saat darah Wang Chen menyatu, seluruh vena bumi bergetar hebat dalam sekejap. Gemuruh. Vena bumi yang seperti gunung jatuh dengan keras di sisi danau di inti dunia langit dan bumi, membuat suara gemuruh yang menggelegar. Menggunakan susunan sebagai panduan, susunan yang ditinggalkan Raja Pengobatan sekali lagi diaktifkan oleh Wang Chen. Wang Chen melihat bahwa di dalam barisan, Raja Kalajengking dan inkarnasinya bertahan dengan kuat. Terutama Raja Kalajengking, yang aura hidupnya telah melemah secara signifikan. Dia telah mengungkapkan wujud aslinya, menggunakan wujud aslinya sebagai inti larik untuk mengaktifkan larik tersebut. Adapun inkarnasi Wang Chen, saat ini, ia terus-menerus mengambil serangkaian langkah misterius di dalam susunan. Buk, buk, buk. Suara langkah kaki menggelegar. Setiap langkah yang diambil inkarnasi seakan mengguncang gunung dan sungai. Dengan setiap langkah yang diambil inkarnasi, vena bumi bergetar. Akhirnya, di bawah penindasan penuh dari susunan tersebut, perlawanan dari vena bumi secara bertahap ditekan. Kita harus tahu bahwa roh pembuluh darah bumi telah ditekan oleh Raja Pengobatan sebelum ini. Resistensi dari Earth Vein tidak lagi kuat. Sekarang, di bawah tekanan kuat dari Wang Chen dan barisannya, vena bumi secara alami tidak dapat menimbulkan terlalu banyak masalah. Gemuruh. Dalam keadaan seperti itu, Earth Vein yang sedikit gemetar secara bertahap kehilangan kemampuan untuk melawan. Saat vena bumi menjadi tenang, aura kekerasan di seluruh dunia langit dan bumi akhirnya menjadi tenang. Sepertinya kamu telah menekannya. Saat Wang Chen secara bertahap menenangkan vena bumi, sosok Raja Pengobatan juga muncul di dunia langit dan bumi. Melihat Wang Chen dan vena bumi yang tertekan, bibir Raja Pengobatan membentuk senyuman. Ini hampir ditekan. Namun, untuk mengintegrasikan vena bumi ke dunia langit dan bumi, saya khawatir. Wang Chen tersenyum pahit. Sekarang, vena bumi hanya ditekan di dunia langit dan bumi. Untuk mengintegrasikan vena bumi, kesulitannya pun tidak kecil. Paling tidak, jika tugas ini diserahkan kepada Wang Chen, Wang Chen tidak akan mampu melakukannya. He he, untungnya sudah diredam. Sekarang sudah ada di tangan kita, apakah vena bumi ini masih ingin menimbulkan masalah? Khawatir tentang Wang Chen. Tapi Raja Pengobatan tertawa dingin. Yang dikhawatirkan oleh Wang Chen, tidak demikian dengan Raja Pengobatan. Langkah tersulit telah selesai. Sekarang, apa yang perlu dikhawatirkan? Kamu punya ide. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan dan melihat wajah tenang Raja Pengobatan, mata Wang Chen berbinar dan dia dengan cepat bertanya. Dalam hal vena bumi, tidak ada keraguan bahwa Raja Pengobatan memiliki otoritas lebih dari Wang Chen. Faktanya, di medan perang tertinggi ini, tidak banyak orang yang tahu lebih banyak tentang hal ini selain Raja Pengobatan. Ide. Tentu saja, formasi kami masih bisa digunakan. Namun, vena bumi ini adalah objek eksternal, dan tidak sesuai dengan dunia langit dan bumi. Untuk mengintegrasikan vena bumi ke dunia langit dan bumi dan memainkan peran besar, saya perlu melakukan banyak upaya. Ini akan memakan waktu. Namun, itu bukanlah masalah besar. Gumam Raja Pengobatan. Oke, lalu apa yang harus saya lakukan? Mendengar perkataan Raja Pengobatan, Wang Chen bertanya dengan penuh semangat. Saya akan melakukannya. Sekarang, Anda telah menyegel vena bumi ini. Selanjutnya, ada beberapa hal yang tidak perlu Anda lakukan. Namun, Raja Kalajengking perlu tidur dalam formasi inti vena bumi untuk jangka waktu tertentu. Dia akan menjadi mata formasi. Dia akan menggunakan hidupnya untuk membantuku. Terlebih lagi, Raja Kalajengking telah menderita kerugian besar. Jika dia meninggalkan vena bumi, itu akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Di inti vena bumi, hilangnya Raja Kalajengking dapat dipelihara oleh vena bumi dan pulih secara bertahap. Di masa depan, ketika dia bangun, dia akan menerima manfaat yang besar. Raja Pengobatan berkata sambil tersenyum. Oke, mendengar perkataan Raja Pengobatan, Wang Chen tertegun dan kemudian berkata dengan suara rendah. Memikirkan Raja Kalajengking, Wang Chen sedikit khawatir. Dalam formasi tersebut, Raja Kalajengking telah kehilangan kesadaran. Dia mengungkapkan hidupnya dan tertidur lelap dengan hidupnya dalam formasi. Bagaimana ini tidak membuat Wang Chen khawatir? Berapa lama yang kamu butuhkan? Memikirkan hal ini, Wang Chen terus bertanya. Untuk mengintegrasikan vena bumi ke dunia langit dan bumi, 30 hari sudah cukup. Namun, agar vena bumi menyatu sempurna dengan dunia langit dan bumi, ia perlu diberi nutrisi nantinya. Namun, perpaduan awal sudah dapat membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi dunia langit dan bumi. Adapun Raja Kalajengking, hanya ketika vena bumi menyatu sempurna dengan dunia langit dan bumi, dia baru bisa mundur. Karena dalam proses ini kita membutuhkan bantuan Raja Kalajengking. Raja pengobatan berpikir sejenak dan berkata, 10 hari di dunia langit dan bumi hanyalah 1 hari di dunia luar. 30 hari hanyalah 3 hari di dunia luar. Oke, 3 hari di dunia luar. Bagi Wang Chen, ini sangat singkat. Dalam 3 hari, dia bisa membiarkan vena bumi menyatu dengan dunia langit dan bumi. Ini sudah merupakan kecepatan yang sangat bagus. Apalagi yang bisa diminta Wang Chen. Sekarang, Wang Chen penuh rasa ingin tahu dan antisipasi. Ketika vena bumi awalnya menyatu dengan dunia langit dan bumi, perubahan apa yang akan terjadi pada dunia langit dan bumi? Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat itu, kupikir aku bisa mengeluarkan peti mati yin dan yang, kan? Memikirkan peti mati yin dan yang, Wang Chen bahkan semakin tidak mampu menahan kegembiraannya. Ini benar-benar musim panen. Vena bumi, peti mati yin dan yang. Wang Chen memperoleh semua ini. Dia bahkan mendapatkan pil pengembalian jiwa. Perjalanan ke sekter raja mayat ini, Wang Chen bisa dikatakan mendapatkan panen yang melimpah. Perjalanan ke sekter raja mayat ini tidak sia-sia. Dengan cara ini, Han Yuksuan akan segera pulih. Memikirkan Han Yuksuan, mata Wang Chen melembut. Dengan peti mati penyegel naga, bagi Wang Chen, hal terpenting telah dilakukan. Sekarang, yang tersisa hanyalah mengeluarkan peti penyegel naga dan membiarkan Han Yuksuan pulih sepenuhnya. Menghitung waktu, menggunakan dunia langit dan bumi, Han Yuksuan seharusnya sudah mencerna energi dari pil pengembalian jiwa. Saya khawatir dia sudah bangun. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandangi danau tidak jauh di depan. Memikirkan Han Yuksuan yang berada di peti penyegel naga, matanya menunjukkan ekspresi bersemangat. Han Yuksuan. Dia seharusnya sudah bangun. Energi pil pengembalian jiwa membutuhkan tujuh hari untuk diserap dan dimurnikan. Suatu hari di dunia luar sama dengan sepuluh hari di dunia langit dan bumi. Apakah sepuluh hari ini tidak cukup bagi Han Yuksuan untuk menyerap energi pil pengembalian jiwa? 3.395 Melihat peti mati naga penyegel yang melayang keluar dari air, suasana hati Wang Chen tidak diragukan lagi gelisah saat ini. Bagaimana keadaan Han Yuksuan di peti mati naga penyegel sekarang? Memikirkan hal ini, Wang Chen sedikit gugup. Bisakah pil pengembalian jiwa membangunkan Han Yuksuan? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mencoba menenangkan dirinya. Membuka. Memikirkan hal ini, Wang Chen mencubit segel di tangannya dan membuka peti mati naga penyegel. Produk. Saat peti mati naga penyegel terbuka, Wang Chen segera melihat Han Yuksuan terbaring diam di peti mati naga penyegel. Pakaiannya seputih salju, dan kulitnya sehalus batu giyok. Meskipun dia telah melihat orang di depannya berkali-kali, Wang Chen masih merasa takjub. Masih belum bangun. Melihat Han Yuksuan yang sedang tertidur lelap, Wang Chen mengerutkan kening. Pil pengembalian jiwa seharusnya telah diserap, tetapi Han Yuksuan sepertinya. Nafasnya tampak lebih teratur, dan aura kehidupannya juga jauh lebih kuat. Jelas sekali, pil pengembalian jiwa bermanfaat. Menyipitkan mata dan mengamati sejenak, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, ketika dia melihat Han Yuksuan lagi, situasinya jauh lebih baik daripada terakhir kali. Terakhir kali, saat dia membuka peti mati naga penyegel, Han Yuksuan sudah dalam bahaya. Tapi sekarang, kini situasinya jauh lebih baik, paling tidak, Wang Chen bisa yakin bahwa Han Yuksuan untuk sementara aman. Lukanya pasti belum sembuh, tapi dalam waktu singkat, Han Yuksuan tidak akan mendapat masalah. Pilnya telah diserap, dan dia seharusnya sudah sadar, kan? Paling tidak, dia harus bisa bangun sebentar. Pil pengembalian jiwa telah membantunya menstabilkan sementara jiwa yang tersisa di tubuhnya, dan mengumpulkan jiwa ilahinya. Mengapa masih belum ada reaksi? Segera, melihat Han Yuksuan yang terbaring di sana dengan tenang, Wang Chen tidak bisa menahan cemberut. Meskipun situasi Han Yuksuan membaik, efeknya tampaknya tidak seperti yang diharapkan. Mungkinkah energi pil pengembalian jiwa belum terserap seluruhnya? Atau, efeknya belum sepenuhnya dirasakan? Wang Chen tidak bisa menahan keraguan di hatinya. Secara logika, setelah menelan pil pengembalian jiwa selama tujuh hari, dia seharusnya sudah sadar kembali. Tapi sekarang, saat Wang Chen sedang menatap Han Yuksuan dan merenung, dia tiba-tiba mendengar erangan lembut yang membuat tubuh Wang Chen bergetar. Kamu, kamu sudah bangun. Melihat Han Yuksuan di peti mati naga penyegel, mata Wang Chen membelalak. Suaranya sedikit bergetar. Memang benar, bukankah ini dengusan lembut dari Han Yuksuan? Setelah mendengus pelan, Wang Chen melihat ke dalam peti mati naga penyegel dan melihat bulu mata Han Yuksuan, yang masih tertidur lelap, sedikit gemetar. Melihat adegan ini, Wang Chen merasa seperti tercekik. Wang Chen memandang Han Yuksuan dengan hati-hati. Saat ini, dia seolah-olah sedang melihat sebuah karya seni. Dia takut mengganggu Han Yuksuan. Keheningan ini berlangsung selama 10 ribu tahun. Saat Wang Chen hampir mati lemas, mata Han Yuksuan perlahan terbuka. Tempat apa ini? Suaranya lemah. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan seksama, dia tidak akan bisa mendengar kata-kata Han Yuksuan. Untungnya, lingkungan sangat sepi. Untungnya, perhatian Wang Chen tertuju pada Han Yuksuan. Oleh karena itu, dia mendengarnya. Peti mati penyegel naga, jiwa ilahi Anda menderita kerusakan parah dan tubuh Anda terluka parah. Aku menggunakan peti mati penyegel naga untuk menyelamatkan hidupmu untuk sementara. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, Wang Chen buru-buru berkata. Suaranya sangat lembut. Dia tidak berani mengangkatnya karena takut menakuti Han Yuksuan. Peti mati penyegel naga, jadi, aku belum mati. Mendengar kata-kata Wang Chen, Han Yuksuan sedikit terengah-engah dan menatap Wang Chen. Wajahnya pucat dan dia tampak lemah. Pada saat ini, Han Yuksuan mengeluarkan perasaan yang sangat lemah. Melihat Wang Chen, ada tatapan rumit di matanya. Apakah Wang Chen menyelamatkannya? Apa yang terjadi sebelumnya? Ya, sebelumnya, ketika dia memblokir serangan Kiao, Wang Chen benar-benar menstabilkan cedera seriusnya. Berapa yang dibayar Wang Chen untuk itu? Mengapa dia menyelamatkannya? Semua ini karena dia berhutang pada Wang Chen. Membantu dia memblokir serangan itu hanya mengembalikan hutangnya padanya. Tapi itu saja. Tapi sekarang, kenapa dia memikirkan hal ini, ekspresi Han Yuksuan menjadi rumit. Hmm. Saat pikiran Han Yuksuan berubah dan emosinya berubah, dia merasakan gelombang kelelahan menyerang tubuhnya yang sudah lemah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang kesakitan. Kamu belum mati. Kamu juga tidak akan mati. Segera, saya akan membantu Anda pulih sepenuhnya. Sekarang, jangan katakan apapun. Anda perlu beristirahat. Peti mati penyegel naga ini dapat melindungi Anda untuk sementara. Setelah beberapa saat, saya akan menggunakan peti mati Yin yang untuk membantu Anda pulih. Merasakan gejolak emosi Han Yuksuan dan melihat ekspresi menyakitkan Han Yuksuan, jantung Wang Chen berdetak kencang dan dia buru-buru berkata. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, Han Yuksuan menghela nafas. Aku tahu kamu harus berkorban banyak untuk menyelamatkanku. Anda tidak perlu melakukan ini. Han Yuksuan melanjutkan. Aku mengatakannya, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Dengarkan aku. Sekarang, kamu perlu istirahat. Melihat wajah Han Yuksuan semakin pucat setelah mengatakan begitu banyak dalam satu tarikan nafas, Wang Chen mengerutkan kening. Pidato singkat ini sepertinya telah menghabiskan energi Han Yuksuan. Wajah pucatnya sudah dipenuhi keringat dingin. Hal ini membuat hati Wang Chen sakit. Sekarang, aku akan menggunakan keahlian rahasia untuk menyegel semua titik aku puntur di tubuhmu. Anda akan tertidur lelap lagi. Kali ini Anda tidak perlu menunggu terlalu lama. Kemudian, setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen tidak memberi kesempatan pada Han Yuksuan untuk berbicara dan berkata langsung. Han Yuksuan sudah bangun. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Dia tidak diragukan lagi bersemangat. Namun, ini juga membuat Wang Chen merasa semakin tidak nyaman. Manusia memang seperti ini, bukan? Dalam menghadapi kesuksesan, ketika kesuksesan ada di hadapan mereka, seringkali menjadi lebih khawatir. Sama seperti Wang Chen sekarang. Han Yuksuan sudah bangun, yang membuat Wang Chen semakin khawatir. Sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap ini, Wang Chen pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Han Yuksuan. Bahkan kecelakaan sekecil apapun pun tidak dapat ditoleransi. Pada titik ini, Wang Chen harus lebih berhati-hati. Pil pengembalian jiwa hanya dapat memperbaiki kondisi Han Yuksuan untuk sementara. Namun, pemulihan yang sebenarnya, bahkan pil pengembalian jiwa pun tidak bisa melakukan itu. Dia harus bergantung pada peti mati Yin dan Yang. Oleh karena itu, sebelum mengeluarkan peti mati Yin dan Yang, Wang Chen masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya, dia harus melakukan yang terbaik untuk membuat Han Yuksuan tertidur lelap dan mengurangi konsumsi energi Han Yuksuan sebanyak mungkin. Dan sekarang, set segel yang akan digunakan Wang Chen adalah satu set segel yang dikirimkan oleh Raja Pengobatan. Itu bisa menyegel jiwa dan titik akupuntur Han Yuksuan dan membuat Han Yuksuan tertidur lelap. Ini adalah cara terbaik untuk melindungi Han Yuksuan. Saya mendapatkannya. Mendengar perkataan Wang Chen, Han Yuksuan memandang Wang Chen dengan ekspresi yang rumit. Lalu, dia tersenyum dan berkata dengan lembut. Saat ini, suaranya sangat lembut. Senyuman ini mungkin merupakan senyuman paling bahagia yang pernah ditunjukkan Han Yuksuan selama bertahun-tahun. Seolah-olah Han Yuksuan telah kembali ke kota Tianfeng pada saat itu. Seolah-olah mereka berdua masih muda saat itu. Sudah berapa lama sejak dia merasakan perasaan ini. Itu sangat asing, namun sangat mengharukan. Han Yuksuan menganggupkan kepalanya dengan lembut. Sambil tersenyum manis, dia perlahan menutup matanya. Ternyata kebahagiaan itu sangat sederhana. Pada saat ini, Han Yuksuan sangat bahagia. Mungkin, saat ini, dia rela membiarkan Han Yuksuan mati tanpa penyesalan. Melihat Han Yuksuan menutup matanya dan senyum tipis di wajahnya, jantung Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang dan rasa sakit yang berdenyut menyebar ke seluruh tubuhnya. Wang Chen samar-samar bisa menebak perasaan Han Yuksuan. Ternyata permintaannya sesederhana itu. Tapi, segalanya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Untungnya, Wang Chen dengan cepat menekan emosi rumit itu. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan telapak tangan Wang Chen dengan cepat bergerak melewati beberapa titik akupuntur penting di tubuh Han Yuksuan. Segel. Ketika telapak tangan Wang Chen mendarat di titik akupuntur terakhir Han Yuksuan dan menyuntikkan energinya ke dalamnya, dia mendengar Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Bas! Di tengah rangan lembut ini, gelombang cahaya samar mengalir ke tubuh Han Yuksuan dan memasuki tubuhnya. Saat lapisan cahaya ini memasuki tubuh Han Yuksuan, napasnya berangsur-angsur menjadi teratur dan dia sekali lagi tertidur lelap. Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama. Saat dia melihat Han Yuksuan tertidur lelap sekali lagi, Wang Chen bergumam pelan. Peti mati Yin Yang, itu akan segera jatuh ke tanganku. Saat dia berbalik untuk melihat urat Nadi Bumi yang tenang, mata Wang Chen berbinar. Setelah urat Nadi Bumi bergabung dengan dunia Qiankun, Wang Chen secara bertahap akan mampu mengendalikannya. Secara alami, peti mati Yin yang tidak akan bisa lepas dari tangan Wang Chen. Sekarang, dia harus menunggu kabar dari Raja Pengobatan. Saat dia memikirkan hal ini, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman. Segalanya berubah menjadi lebih baik. Sudah waktunya memulihkan luka dan energiku. Kali ini, saya sudah menghabiskan banyak energi. Aku yang sekarang sangat lemah. Setelah menenggelamkan peti penyegel naga ke dalam inti dunia Qiankun sekali lagi, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Melarikan diri dari sektor Raja Mayat dan memasuki dunia Qiankun, hingga saat ini, Wang Chen hampir tidak punya waktu untuk mengatur nafas. Sekarang waktunya istirahat. Terutama setelah mengetahui bahwa Han Yuksuan pulih dengan baik dan sudah tertekan di pembuluh darah bumi, Raja Pengobatan saat ini membantu untuk menyatu dengan pembuluh darah bumi. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen sudah tidak perlu khawatir dan memikirkan apapun. Yang perlu dia lakukan adalah mengolah, memulihkan, dan bahkan meningkatkan diri. Terutama meningkatkan kekuatan. Di dalam sekter Raja Mayat, meminjam energi esensi urat bumi, berkultivasi dua kali berturut-turut sudah membuat Wang Chen memasuki Dewa Surgawi Cakrawala ke tiga tahap akhir. Saat ini, jika dia mengonsumsi pil keberuntungan tanda Surgawi, dia pasti bisa masuk ke alam Dewa Surgawi Cakrawala keempat. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen secara alami harus berusaha lebih lama lagi. Karena Wang Chen sangat jelas musuh macam apa yang berdiri di depannya. Orang-orang itu sangat kuat. Mereka sama sekali bukan yang bisa ditangani oleh Wang Chen saat ini. Dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Waktunya memulai. Memikirkan jalan di depannya, ekspresi Wang Chen berangsur-angsur menjadi serius. 3396. Waktu terus berlalu. Dunia Langit dan Bumi terdiam. Setelah menghabiskan waktu sehari penuh, Wang Chen, yang sedang duduk bersila di samping danau di inti dunia langit dan bumi, perlahan membuka kedua matanya. Sudah mencapai kondisi optimalku. Terobosan terjadi hari ini. Cahaya cemerlang berkedip di matanya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah seharian berkultivasi, Wang Chen telah menebus semua lukanya dan energi yang hilang. Bahkan kekurangan sari darah, dengan bantuan obat suci, juga pulih cukup banyak. Saat ini, kondisi Wang Chen sudah mencapai puncaknya. Merasakan energi melimpah di dalam tubuhnya, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Terobosannya terjadi hari ini, jadi kenapa harus menunggu? Saat ini, dunia langit dan bumi juga cukup pulih, cukup untuk mendukung terobosan Wang Chen kali ini. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Datang! Dengan jentikan pergelangan tangannya, pil keberuntungan tanda surgawi muncul di tangan Wang Chen. Ini adalah kedua kalinya Wang Chen menggunakan pil keberuntungan tanda surgawi. Jika berhasil, dia akan masuk ke jajaran Dewa Surgawi Cakrawala keempat. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu, membuka mulutnya dan langsung menelan pil keberuntungan bertanda surgawi ini ke dalam perutnya. Gemuruh! Setelah pil keberuntungan tanda surgawi ditelan, dalam sekejap, energi di dalam tubuh Wang Chen meledak. Gemuruh! Mirip dengan deru pasukan yang luar biasa, mirip dengan derasnya sungai besar. Pada saat ini, di dalam tubuh Wang Chen, itu mirip dengan alam semesta kecil di tengah ledakan. Hah! 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 Di bawah tarikan gelombang energi ini, di luar, dengan Wang Chen sebagai pusatnya, serangkaian angin kencang dan gelombang besar terjadi. Perbaiki untukku! Merasakan situasi ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih berani ragu? Itu hanya untuk melihat ekspresi Wang Chen yang serius, tenggelam dalam kultivasi, menyempurnakan energi tirani yang tak tertandingi itu dengan heboh. Setelah penyempurnaan energi pil keberuntungan tanda surgawi, kekuatan Wang Chen juga mulai meningkat dengan mantap. Terlebih lagi, kecepatan peningkatan ini menjadi semakin cepat, akhirnya mencapai tingkat yang mengerikan. Dewa Langit Cakrawala ketiga tahap akhir, puncak. Tanpa menghabiskan banyak waktu, Wang Chen sudah naik ke puncak level Dewa Surgawi Cakrawala ketiga. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan keberadaan gelang itu. Istirahatlah untukku. Ketika energi di dalam tubuhnya mencapai titik jenuh, Wang Chen tidak ragu sama sekali. Dengan semburan energi, dia menyerang penghalang dengan energi agung. Wang Chen sangat jelas bahwa begitu dia menerobos penghalang itu, apa yang muncul di depannya akan menjadi dunia baru. Itu akan menjadi dunia Dewa Langit Cakrawala keempat. Dia juga seorang Dewa Surgawi Tengah. Saat ini, dia adalah Dewa Surgawi Cakrawala ketiga, tetapi dia masih berada pada Dewa Surgawi tahap awal. Mengambil langkah ini, ia melepaskan diri dari kekangan tahap awal di tempat ini. Peningkatan kekuatan Wang Chen sama sekali tidak sebanding dengan Dewa Surgawi Cakrawala kedua atau Dau Surgawi Cakrawala ketiga. Ledakan. 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 Energi mengamuk tersebut berdampak pada penghalang itu berulang kali. Tubuh Wang Chen saat ini mirip dengan alam semesta, saat ini mengalami tabrakan dan ledakan bintang yang belum pernah terjadi sebelumnya, ingin melahirkan dunia baru. Puci. Dampak demi dampak, beban mengerikan yang dibawanya membuat Wang Chen juga tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar. Kulitnya tampak agak pucat. Wang Chen hanya merasa organ dalamnya sepertinya hancur. Tapi dia tidak menyerah. Hanya melihat Wang Chen mengatupkan giginya rat-rat, masih bertahan. Saat ini, jika dia menghembuskan napas, terobosan kali ini akan berakhir dengan kegagalan. Kemudian, energi dari pil keberuntungan bekas luka surgawi ini akan terbuang sia-sia. Inilah yang tidak bisa ditoleransi oleh Wang Chen. Oleh karena itu, Wang Chen harus bertahan. Dia memahami dengan jelas betapa sulitnya melakukan terobosan di tingkat dewa surgawi. Oleh karena itu, hal ini memerlukan harga yang sangat mahal dan membutuhkan kemauan yang kuat sebagai dukungannya. Hancurkan untukku. Wang Chen meraung dengan ekspresi galak di wajahnya setelah gagal beberapa kali berturut-turut. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Ledakan. Kali ini, Wang Chen mengerahkan energi seluruh dunia saku dantian. Bas! Di dalam dantian Wang Chen, pohon lima elemen dan inti dewa sedikit bergetar di bawah manipulasi Wang Chen. Dalam sekejap, energi mengerikan meledak. Dampak seketika dari energi ini bisa dikatakan membuat dunia kehilangan warnanya. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh, seluruh penghalang mulai bergetar hebat. Retak-retak-retak. Setelah ini, serangkaian suara tajam terdengar. Merusak. Setelah merasakan ini, hati Wang Chen tiba-tiba terangkat. Dengan kuat menahan perasaan tubuhnya terkoyak, Wang Chen mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan lagi. Ledakan. Dan dampaknya kali ini akhirnya menembus lapisan ban lengan itu sekaligus. Dalam sekejap, Wang Chen hanya merasakan perasaan pingsan yang sebelumnya meredah. Seluruh pribadinya seperti duduk di atas awan, melayang di udara. Pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, menyerap energi dunia luar dengan heboh. Wang Chen menerobos ke dunia baru. Kesuksesan. Merasakan lapisan penghalang itu ditembus, merasakan munculnya dunia baru, Wang Chen bergembira di dalam hatinya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Benar sekali. Hilangnya lapisan penghalang itu menunjukkan bahwa Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran Dewa Surgawi Cakrawala keempat. Dewa Langit Cakrawala keempat. Dewa Surgawi tingkat menengah. Wang Chen berhasil. Tapi, momen ini bukanlah saat yang tepat untuk berbahagia. Wang Chen buru-buru menekan kegembiraan liar di hatinya. Membawa energinya, di dalam dunia baru itu, dia mulai menjelajahil lagi dan lagi. Setiap gerusan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi Wang Chen. Tubuh Wang Chen sepertinya telah mengalami kelahiran kembali nirwana. Meridiannya, daging dan darahnya, semuanya menjadi semakin kuat di bawah setiap siklus sirkulasi. Setelah berkultivasi selama tiga hari penuh, barulah Wang Chen menghela nafas panjang. Baru pada saat itulah seluruh dunia semesta perlahan-lahan menjadi tenang. Ombak yang mengamuk menyebar, ombak besar menjadi tenang. Dunia semesta memulihkan ketenangannya yang dulu. Hanya sampai saat ini Wang Chen perlahan membuka matanya. Kresek, kresek. Saat Wang Chen bangun, serangkaian suara tajam datang dari dalam tubuh Wang Chen. Ini membuat semangat Wang Chen bangkit. Sungguh luar biasa. Dewa langit cakrawala keempat, dunia ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan dewa langit cakrawala ketiga. Ini adalah perlintasan tingkat utama dalam dewa surgawi. Sepertinya saya adalah kelahiran kembali nirvanik. Kelahiran kembali. Dengan diam-diam merasakan keadaannya sendiri, Wang Chen berkata dengan puas. Itu benar. Dewa langit cakrawala keempat, hanya dengan benar-benar melangkah ke tingkat ini, Wang Chen dapat memahami kekuatan tingkat ini. Ini sama sekali bukan yang bisa dibandingkan dengan dewa langit cakrawala ketiga. Kekuatanku bahkan beberapa kali lipat dari dewa langit cakrawala ketiga, kan? Dewa langit cakrawala ketiga, jika itu adalah lautan, maka keadaan saat ini adalah lautan tanpa batas. Lautan yang luar biasa, itu juga hanya bagian dari lautan. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Inti ilahi juga berukuran lebih besar. Inti ilahi saat ini, energi yang dilepaskan dalam sekejap, saya khawatir saya juga tidak dapat membayangkannya. Energiku meningkat terlalu banyak. Merasakan perubahan inti ilahi di dalam dantiannya, Wang Chen bahkan mengungkapkan sedikit senyuman puas. Kekuatan meningkat, inti ilahi pasti mengalami perubahan. Ini adalah perwujudan yang paling jelas. Baru sekarang aku tahu betapa beruntungnya bisa dengan mudah menekan Husan hari itu. Saya benar-benar meminjam pil obat milik Husan. Kalau tidak, tanpa pil obat untuk merangsang potensi dan meningkatkan energi, saya tidak tahu berapa harga yang harus saya bayar saat bertarung dengan Husan. Hanya setelah benar-benar masuk ke dalam jajaran Dewa Surgawi Cakrawala keempat barulah Wang Chen mengetahui kekuatan Husan. Baru pada saat itulah dia tahu betapa berharganya menekan Husan hari itu. Ini sepenuhnya berkat pil obat itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa itu lucu. Husan, ini benar-benar terjebak dalam kepompong buatannya sendiri. Bertanya-tanya apakah usus Husan berwarna hijau karena penyesalan atau tidak. Namun, jika aku bertemu Husan hari itu dengan kekuatanku saat ini, aku tidak perlu meminjam kekuatan pil obat itu. Aku juga dapat dengan mudah menekannya. Wang Chen berkata sambil berpikir. Memikirkan Husan, Wang Chen benar-benar dipenuhi dengan perubahan emosi. Saya juga bertanya-tanya di mana Husan sekarang. Aku ingin tahu apakah dia akan membeberkan identitasku ke sekter raja mayat atau tidak. Wang Chen menyipitkan matanya. Hanya Husan yang tahu bahwa urat bumi telah diambil olehnya. Jika Husan memaparkannya ke sekter raja mayat, itu mungkin akan membawa banyak masalah baginya. Namun, beruntungnya Wang Chen telah mengubah penampilan dan penampilannya sebelum memasuki sekter raja mayat untuk menghindari masalah. Bahkan jika Husan tidak mengetahui identitas aslinya, tidak ada gunanya mengungkapnya. Lagi pula, di medan perang ini, pasti ada lebih dari satu orang bernama Wang Chen. Ada juga yang lainnya. Apa yang bisa diwakili oleh sebuah nama? Namun, aku khawatir Husan tidak akan mengungkap identitasku dengan mudah, bukan. Dia tidak akan menyerah begitu saja pada peti mati Yin Yang. Jadi, jika dia mengungkapku, itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Dengan sangat cepat, memikirkan motif Husan, Wang Chen tertawa dingin. Husan, saya menantikan untuk bertemu Anda lagi. Lain kali, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika Anda menggunakan pil keberuntungan tanda surga kedua dan kekuatan Anda meningkat hingga setinggi cakrawala kelima, lalu bagaimana? Aku, pil keberuntungan Dewa Langit Cakrawala keempat, tidak akan takut padamu. Selain itu, saya juga bisa menggunakan pil keberuntungan tanda surga lainnya. Oh iya, juga. Tampaknya memikirkan sesuatu, ekspresi Wang Chen menjadi gelisah. sementara dikesampingkan oleh Wang Chen. Sekarang, melangkah ke tingkat Dewa Surgawi Cakrawala keempat, Wang Chen tidak dapat berhenti memikirkan sisa jiwa yang dia peroleh untuk jangka waktu yang sangat lama tetapi tidak dapat disempurnakan selama ini. Jiwa sisa Raja Dewa yang diperoleh di tanah terpencil pavilion pembantaian naga saat itu terlalu kuat. Dengan kekuatan Wang Chen saat itu, sangat mustahil untuk disempurnakan. Ingin memurnikan sisa jiwa Raja Ilahi itu, Wang Chen sangat jelas bahwa dia setidaknya perlu masuk ke jajaran Dewa Surgawi. Dia bahkan menemukan bahwa keinginan untuk memurnikan sisa jiwa Raja Dewa dengan kekuatan tingkat Dewa Surgawi yang sederhana tidak dapat diandalkan. Mungkin masih banyak bahaya. Tapi sekarang, saat ini, Wang Chen sudah melangkah ke tingkat Dewa Surgawi tingkat menengah. Mencapai titik ini, kekhawatiran Wang Chen jauh berkurang. Saatnya mencari waktu untuk menyempurnakanmu. Saya ingin tahu manfaat apa yang bisa Anda berikan kepada saya. Sudut mulut Wang Chen sedikit melengkung, bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, waktunya sudah tiba. Wang Chen bisa mulai menyempurnakan sisa jiwa yang sangat kuat itu. 3397. Memikirkan sisa jiwa yang masih ada padanya, Wang Chen dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan antisipasi yang tak ada habisnya. Saat itu, memurnikan setiap jiwa yang tersisa membawa manfaat tanpa akhir bagi Wang Chen. Dan sekarang, sisa jiwa yang tersisa jelas sangat kuat, tidak sebanding dengan beberapa jiwa yang tersisa. Sejauh jiwa yang tersisa ini tidak kalah sedikitpun dengan energi gabungan dari beberapa jiwa yang tersisa itu. Manfaat yang bisa didapat bisa dibayangkan. Bahkan jika Wang Chen melangkah ke tingkat dewa surgawi sekarang, manfaat yang dapat diberikan oleh sisa jiwa itu masih tak terbayangkan. Hanya saja saat ini, saya baru saja melangkah ke tengah-tengah lapisan surgawi keempat. Saya khawatir tidak cocok untuk segera memurnikan energi jiwa yang tersisa itu. Sebelum kekuatanku benar-benar stabil, maju dengan gegabuh hanya akan membawa masalah tanpa akhir ke tahap selanjutnya. Jika memungkinkan, Wang Chen tidak keberatan segera menyempurnakan energi jiwa yang tersisa itu sekarang, agar kekuatannya memperoleh lompatan yang luar biasa sekali lagi. Kecuali, Wang Chen pada akhirnya masih menahan diri. Jelas, jika dia dengan terburu-buru menyempurnakan energi jiwa yang tersisa ini sekarang, itu bisa meningkatkan kekuatan Wang Chen. Namun, maju terlalu cepat hanya akan meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Sedemikian rupa sehingga ketika Wang Chen bersiap untuk menuntut tingkat Raja Ilahi yang sebenarnya, dia akan menghadapi hambatan besar. Sekarang, sudah berapa lama sejak dia naik ke level Dewa Surgawi? Berapa level yang dilintasi Wang Chen secara berurutan? Ini sudah merupakan kecepatan peningkatan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Jika dia terus maju dengan gegabuh, tidak akan ada manfaatnya. Paling tidak, Wang Chen perlu berhenti pada level ini untuk jangka waktu tertentu, dan baru kemudian memahami secara menyeluruh kekuatan level ini. Berpikir sampai di sini, Wang Chen akhirnya menyerah untuk memurnikan jiwa yang tersisa itu. Namun, meski begitu, hanya masalah waktu sebelum dia bisa memurnikan sisa jiwa itu. Ketika waktunya telah tiba, tiba waktunya bagi Wang Chen untuk menyempurnakannya. Sekarang, kekuatanku juga meningkat. Han Yuksuan juga mulai sadar. Yang tersisa hanyalah menunggu Raja Pengobatan untuk sepenuhnya memadukan urat bumi ke dalam dunia langit dan bumi. Selama periode waktu ini, saya dapat menggunakannya untuk mengkonsolidasikan kekuatan saya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menyipitkan matanya. Mengingat situasi dihadapannya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Wang Chen terdiam beberapa saat sebelum dia sekali lagi membenamkan dirinya dalam pelatihannya. Kali ini, Wang Chen tidak hanya ingin mengkonsolidasikan kekuatannya. Adapun Genesis Splitter dan God Executioner, keduanya perlu ditingkatkan. Faktanya, Wang Chen perlu menemukan seni ilahi miliknya sendiri. Setelah melangkah ke alam dewa surgawi, seseorang akan dapat memahami kemampuan ilahi mereka sendiri. Wang Chen sudah memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Namun, Wang Chen belum mencapai prestasi seperti itu. Sekarang, Wang Chen sepertinya memiliki cukup banyak seni dewa. Namun, hampir tidak satupun dari kemampuan ilahi ini milik Wang Chen. Mungkin, setelah mempertimbangkan dengan cermat, hanya cahaya reinkarnasi yang dapat dianggap sebagai kemampuan ilahi Wang Chen sendiri. Adapun kesuksesan meteorik, inilah yang dipelajari Wang Chen dari orang lain. Bahkan tinju gemetar surga, Wang Chen telah menggunakan hadiah dari domen naga langit untuk memahaminya. Terlalu banyak jejak dari orang lain. Ini berarti Wang Chen tidak dapat mengembangkan kemampuan ilahi ini secara ekstrim. Belum lagi God Executioner dan Genesis Splitter. Apa yang bisa dilakukan Wang Chen dengan kedua kemampuan ilahi ini adalah terus meningkatkannya. Jika Wang Chen benar-benar ingin menempuh jalannya sendiri, yang perlu dia lakukan adalah memahami, menerobos dirinya sendiri, dan menemukan jati dirinya. Pemulihan dan pengasingan ini memakan waktu sekitar setengah bulan di dunia langit dan bumi. Dengan kata lain, jika semuanya berjalan lancar dengan Medisin King, waktu saya tersisa kurang dari dua setengah bulan. Saya tidak punya banyak waktu. Dengan sebuah rencana, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia membuang semua pikiran yang mengganggu dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kultivasi. Saat Wang Chen diam-diam berkultivasi di dunia langit dan bumi, dunia luar sudah berada dalam kekacauan. Terutama Provinsi Ling. Pembuluh darah bumi dari sekter raja mayat dijarah oleh pembangkit tenaga listrik. Berita ini telah lama menyebar seperti api dan menyebar ke setiap sudut Provinsi Ling. Untuk sesaat, ini bisa dikatakan telah memicu ribuan gelombang. Meskipun sekte raja mayat sangat menekannya, gelombang yang mengejutkan tetap tidak bisa dihindari. Seluruh Provinsi Ling berada dalam kondisi terguncang. Kita harus tahu sekte macam apa yang mayat raja sekte itu. Ini adalah sekte nomor satu di Provinsi Ling. Kita harus tahu seperti apa keberadaan uratna di bumi itu. Ini adalah dasar dari sekte teratas. Sekarang, fondasi sekte raja mayat, sekte teratas ini, sebenarnya telah dicuri. Bisa dibayangkan badai macam apa yang akan terjadi. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak orang yang mengincar sekte raja mayat. Bisakah mayat raja sekte menemukan orang yang menjarah urat bumi? Bisakah sekte raja mayat menemukan uratna di bumi? Jika mereka menemukan uratna di bumi, meskipun sekte raja mayat kehilangan muka kali ini, itu tidak akan sampai pada tingkat penderitaan yang serius. Paling-paling, mereka perlu membiarkan uratna di bumi pulih untuk jangka waktu tertentu. Paling-paling, mereka akan diejek. Kekuatan sekte mayat raja jika urat bumi tidak dapat ditemukan. Sekte besar seperti sekte raja mayat mungkin akan runtuh. Paling tidak, gelar sekte nomor satu di provinsi Ling mungkin akan hilang. Apalagi bicara bersaing dengan sekte besar provinsi lain. Siapa yang mencuri uratna di bumi sekte raja mayat? Ya Tuhan, itu uratna di bumi. Saya tidak menyangka itu benar-benar dicuri. Ini. Kali ini sekte raja mayat telah kehilangan muka. Sekte nomor satu yang diagungkan di provinsi Ling sebenarnya bahkan tidak bisa menjaga uratna di bumi. Ini hanyalah sebuah lelucon. Itu harus dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik raja ilahi. Di seluruh medan perang, mereka yang melangkah ke level raja ilahi juga hanyalah orang-orang itu. Aku ingin tahu siapa yang melakukan hal ini. Aku khawatir mayat raja sekte tidak akan membiarkannya begitu saja. Ini ditakdirkan untuk memicu badai. Memikirkan situasi sekte raja mayat, di provinsi Ling, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat sejenak. Mengenai orang yang menjara urat bumi, semua orang merasa bahwa hal itu dilakukan oleh raja ilahi tanpa kecuali. Lagi pula, selain raja ilahi, siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti ini? Siapa yang mengira bahwa masalah ini sebenarnya dilakukan hanya oleh seniman bela diri dewa surgawi tahap awal? Ini hanyalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Hal ini membuat banyak orang di provinsi Ling menghela nafas dengan emosi yang berubah-ubah. Tentu saja, ada juga cukup banyak orang yang berselisih dengan sekte mayat raja. Setelah mendapat kabar ini, mereka bertepuk tangan dan bersorak. Pembuluh darah bumi dicuri, ada raja ilahi yang kuat berdiri di sisi berlawanan dari sekte raja mayat dan tidak akan berhenti sampai salah satu pihak mati. Dengan ini, yang ditunggu orang-orang itu adalah menyaksikan sekte raja mayat membuat bodoh pada diri mereka sendiri. Runtuhnya sekte mayat raja tidak diragukan lagi merupakan berita terbaik bagi orang-orang ini. Bajingan, masih belum ada kabar. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang kalian temukan? Pesan dari dunia luar tersebar ke mana-mana. Hampir seluruh pandangan di provinsi Ling, bahkan seluruh medan perang tertinggi, Tuhan tahu berapa banyak tatapan orang yang tertuju pada sekte raja mayat. Tekanan dari sekte raja mayat berlipat ganda. Pada saat ini, di dalam olah dalam sekte mayat raja, master sekte mayat raja sekte memandang kelompok anggota inti sekte raja mayat di depannya dengan ekspresi muram dan meraung. Meskipun leluhur tua sudah khawatir dan meninggalkan sekte untuk menyelidiki keberadaan uratna di bumi. Tapi bagaimana hal itu bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan leluhur agung? Hal ini sudah menjadi perhatian seluruh sekte raja mayat. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Sementara leluhur agung sedang menyelidiki masalah ini, sekte raja mayat secara alami juga menyelidikinya. Khususnya, ketika berita tentang pencurian urat bumi menyebar ke seluruh provinsi Ling, sekte raja mayat mengertakan gigi karena kebencian. Selama uratna di bumi tidak kembali, sekte raja mayat akan berada dalam badai dan harus menanggung bahaya. Terutama selama beberapa hari ini, beberapa sekte di provinsi Ling yang berselisih dengan sekte raja mayat, dan bahkan beberapa sekte di luar provinsi Ling yang mengincar provinsi Ling dengan iri, sudah siap untuk bergerak. Bagi mayat raja sekte, ini adalah berita terburuk. Sebagai master sekte mayat raja sekte, bagaimana Daitian bisa mentolerirnya? Tentu saja, mungkin semua ini bukanlah hal yang terpenting. Yang paling penting adalah rahasia yang tersembunyi di urat bumi. Untuk rahasia yang tersembunyi di pembuluh darah bumi, sekte raja mayat telah melewati puluhan ribu tahun. Saat rencana mereka akan berhasil, uratna di bumi dicuri pada saat kritis ini. Ini hanya membuat mayat raja sekte menjadi gila. Daitian, beberapa leluhur sekte raja mayat, dan leluhur tua agung yang meninggalkan sekte untuk menyelidiki uratna di bumi sangat marah. Yang paling mereka khawatirkan sekarang adalah waktu. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Mereka harus menemukan uratna di bumi secepat mungkin. Mendengar hal itu, Daitian memandang semua orang di aula tanpa ekspresi. Matanya sangat dingin. Kami tidak menemukan informasi apapun. Jika pembangkit tenaga listrik raja dewa mengambil tindakan, mengingat kemampuan kami, kami tidak akan dapat menemukan petunjuk sama sekali. Seorang tetua tersenyum pahit menghadapi kemarahan Daitian. Bagaimana dengan sekte itu? Siapa sebenarnya yang mengkhianati kita di dalam sekte? Daitian mengertakan gigi dan mendengus dingin. Sekalipun pembangkit tenaga listrik raja yang saleh datang untuk menjara urat bumi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh raja yang saleh sendirian. Dia punya kaki tangan. Terlebih lagi, orang itu pasti berasal dari sekte raja mayat. Selain itu, berita bahwa sekte raja mayat menindas sekte tersebut telah disebarkan oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Jelas sekali, ada tikus tanah di sekte raja mayat. Semua orang ini adalah musuh mayat raja sekte. Daitian tidak akan mentolerir keberlangsungan mereka. Menurut penyelidikan saat ini, beberapa orang dari sekte kami telah menghilang baru-baru ini. Di antara mereka adalah dua anggota baru kamar eliksir, Wang Chen dan Hu San. Keduanya mungkin yang paling mencurigakan. Keduanya memasuki sekte dengan bantuan ramuan asimilasi roh dan akhirnya ditugaskan ke kamar eliksir. Setelah kedatangan mereka, sekte kami terus menghadapi masalah. Pertama, kamar eliksir dirampok, dan pil pengembalian jiwa dan pil dewa langit dicuri. Kemudian, insiden urat bumi terjadi. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Apa? Mata Daitian membelalak saat mendengar kata-kata sesepu itu. Dia memandang tetua kamar eliksir dengan ekspresi muram. Niat membunuh di mata Daitian meningkat ketika dia melihat ke arah tetua kamar eliksir. Orang terkutuk ini jadi sumber semua masalah dimulai dari orang ini. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya sama sekali? Hal ini membuat amarah Daitian membara tak terkendali. Aku, aku juga baru mengetahui masalah ini. Namun, kedua orang ini sangat lemah. Aku khawatir. Tetua kamar eliksir buru-buru menjelaskan. Niat membunuh Daitian yang dingin membuat seseorang merasa tercekik. Saat memikirkan Wang Chen dan Husan, tetua kamar eliksir mengertakkan gigi karena kebencian. Bukankah itu masalahnya? Pada hari kedua setelah urat nadibumi dicuri, empat orang dari seluruh sekte Raja Mayat telah menghilang. Di antara empat orang itu, Wang Chen dan Husan tidak diragukan lagi adalah yang paling mencurigakan. Ini karena dua orang lainnya tidak hanya lemah, tapi mereka juga anggota sekte luar dari sekte Raja Mayat. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan kontak dengan inti dari sekte Raja Mayat. Adapun Wang Chen dan Husan. Fakta bahwa kedua orang ini membawa rumput penyerap roh ke dalam sekte Raja Mayat adalah sesuatu yang patut dicurigai. Setelah mereka berdua memasuki sekte tersebut, serangkaian peristiwa terjadi. Mungkinkah semua ini suatu kebetulan? Hal ini membuat seseorang curiga. Terutama Wang Chen, dia telah memasuki sekte tersebut dengan bantuan ramuan asimilasi roh yang berbunga. Hal ini membuat tetua kamar eliksir mengawasinya. Awalnya, dia berencana mengamati Wang Chen secara diam-diam selama jangka waktu tertentu untuk memastikan tebakan di hatinya. Namun, Wang Chen bertindak terlalu cepat. Sebelum dia dapat menemukan apapun, urat nadi bumi telah dicuri, dan Wang Chen telah menghilang. Ini terlalu mencurigakan. Pemimpin sekte, aku baru ingat sesuatu. Ekspresi tetua kamar eliksir berubah saat memikirkan hal ini, dan dia menambahkan dengan tergesa-gesa. Ini bukan waktunya untuk menyembunyikan apapun. 3398. Huff, apa yang kamu pikirkan? Dai Tian mendengus dingin sambil menatap sesepuh ruang eliksir. Ada yang salah dengan Wang Chen dan Husan. Terlebih lagi, mereka lah yang paling mencurigakan. Keduanya membawa rumput penyerap roh ke sekte Raja Mayat. Karena peraturannya, saya tidak bisa menolaknya. Namun, ada yang salah dengan rumput penyerap roh mereka. Rumput penyerap roh Wang Chen telah mekar, jadi pasti ada bunga penyerap roh. Rumput penyerap roh Husan hampir mekar. Rumput penyerap roh seperti itu jarang terjadi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka peroleh dengan mudah. Secara kebetulan, gua tempat tinggal Raja Ilahi dibuka beberapa waktu lalu, dan saya memikirkan hubungan mereka dengan tempat tinggal gua tersebut. Jadi, tetua ruang eliksir berkata dengan tergesa-gesa. Rumput penyerap roh pasti akan ternoda darah. Setiap tangkai rumput asimilasi roh mewakili hilangnya nyawa. Kalau tidak, mustahil mendapatkan rumput penyerap roh dengan mudah. Rumput penyerap roh pada awalnya sangat berharga. Bagaimana mereka bisa ditemukan dengan mudah? Itu benar, gua tempat tinggal Raja Ilahi. Ketika Wang Chen dan Husan tiba di sekte Raja Mayat, tetua ruang eliksir memikirkan gua tempat tinggal Raja Ilahi saat dia melihat dua rumput penyerap roh. Di masa lalu, hanya ada sedikit orang yang membawa ramuan asimilasi roh ke sekte Raja Mayat dan berusaha untuk bergabung dengan sekte Raja Mayat dalam setahun. Faktanya, mungkin tidak ada orang yang membawa rumput penyerap roh dalam setahun. Baru-baru ini, ada dua rumput penyerap roh dalam waktu singkat. Terlebih lagi, kedua rumput penyerap roh itu berada pada tingkat fana. Bagaimana mungkin tetua ruang eliksir tidak curiga? Ada rumput penyerap roh di gua tempat tinggal Raja Ilahi. Namun, sekte Raja Mayat kembali dengan tangan kosong dari gua tempat tinggal Raja Ilahi. Entah itu rumput penyerap roh, pil keberuntungan bekas luka surga, atau cakram giok, semuanya dicegat di tengah jalan. Siapa yang melakukan ini? Rumput penyerap roh yang dibawakan Wang Chen dan Hu San membuat tetua ruang eliksir curiga. Namun, dia tidak menyangka sesuatu akan terjadi sebelum tetua ruang eliksir bisa menyelidikinya. Ekspresi tetua ruang eliksir menjadi semakin buruk. Gua tempat tinggal Raja Ilahi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah tempat tinggal Gat King menjadi? Benar, Penatua Chow kita telah kembali. Dia mengatakan bahwa tiga orang tiba-tiba muncul di Gua Raja Dewa. Salah satu dari mereka menghilang ke udara sementara dua lainnya melarikan diri dengan paksa. Mungkinkah yang mereka maksud adalah Hu San dan Wang Chen? Kali ini, setelah mendengar kata-kata dari tetua ruang alkimia, wajah para tetua dan pelindung berubah menjadi sangat jelek. Jika itu benar-benar terjadi, maka bukankah Wang Chen dan Hu San akan berperang melawan Sekte Raja Mayat lagi. Mereka fokus melawan Sekte Raja Mayat. Terlepas dari apakah itu adalah Gua Tempat Tinggal Raja Ilahi, Pencurian Pil, atau Penjarahan Pembuluh Darah Bumi. Bagi Sekte Raja Mayat, itu adalah penghinaan dan kehilangan yang tak tertahankan. Terutama urat bumi. Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang menjadi tidak bersahabat. Tidak, akulah yang pergi ke Gua Tempat Tinggal Raja Dewa hari itu. Saya ingat salah satu dari dua orang yang melarikan diri pasti bukan Hu San atau Wang Chen. Adapun pria bertopeng lainnya, tapi saya tidak tahu. Dia takut ada seseorang di belakang mereka. Adapun orang yang menghilang begitu saja. Saya khawatir bukan Raja Ilahi itu. Itu adalah pembangkit tenaga listrik lainnya. Namun, berdasarkan apa yang Anda katakan, mereka mungkin adalah kelompok orang yang sama. Kerumunan menjadi gempar. Saat orang yang terlibat dalam Gua Raja Ilahi tinggal, ekspresi Penatua Chow menjadi gelap. Huff, kenapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Berbeda dengan keributan orang banyak, Daitian sangat marah. Ini tidak bisa dimaafkan. Karena tetua ruang alkimia mengetahui hal ini, mengapa dia tidak melaporkannya? Daitian memelototi tetua ruang alkimia. He he, Penatua Kuan, menurutku kamu pasti sedang merencanakan sesuatu, kan? Apakah Anda ingin pil keberuntungan bekas luka surgawi ada di tangan kami? Cakram Giyok, atau herbal asimilasi roh lainnya? Atau apakah Anda ingin menangkap kami semua sekaligus? Itukah sebabnya kamu tidak melaporkannya? Pada saat ini, seorang lelaki tua yang tidak berhubungan baik dengan Penatua Kuan mencibir. Elder Kuan, Anda perlu memberi kami penjelasan. Pada saat ini, setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, banyak orang mulai memandang Penatua Kuan dengan tatapan tidak ramah. Menghadapi tatapan orang-orang ini, Penatua Kuan mengeluh tanpa henti. Tiba-tiba, ekspresi Penatua Kuan berubah drastis. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh. Itu adalah niat membunuh dari pemimpin sekte. Kali ini, pemimpin sekte sangat marah. Tidak, pemimpin sekte, aku tidak melakukannya. Saya hanya ingin menyelidikinya. Jika kita mencurigainya, itu akan membawa masalah bagi kita. Penatua Kuan buru-buru menjelaskan. Menyelidiki. Huff. Dai Tian Ming tidak mempercayainya. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena mereka ada di pihak Anda, Anda harus memberi saya penjelasan. Berikan penjelasan pada sekte Raja Mayat. Dai Tian menyipitkan matanya. Jika Penatua Kuan tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan hari ini, dia tidak akan keberatan membunuhnya untuk mengintimidasi semua orang di sekte Raja Mayat. Aku, aku, aku mengerti. Aku ingat sekarang. He he, aku punya rencana cadangan. Saat itu, ketika saya curiga, saya diam-diam menanamkan semacam tanda di tubuh mereka tanpa mereka sadari. Tanda ini unik bagi saya. Saya bisa menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan tanda itu dan menemukannya. Penatua Kuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tergesa-gesa, seolah dia telah menemukan harapan. Untungnya, dia mengawasi mereka. Kalau tidak, dia pasti akan dikutuk hari ini. Penatua Kuan sangat ketakutan. Tanda. Kamu benar-benar meninggalkan jejakmu. Itu mudah. Aku akan menemukan mereka berdua yang memiliki tanda dan aku akan mengetahui segalanya. Kita bisa mengambil kembali obat mujarab, fena bumi, dan semua yang ada di Gua Raja Ilahi. Bahkan jika fena bumi tidak ada di tangan mereka, mereka pasti tahu di mana letaknya. Banyak orang menjadi bersemangat ketika mendengar kata-kata Penatua Kuan. Ini adalah berita terbaik yang mereka dengar dalam dua hari terakhir. Karena mereka punya petunjuk, semuanya akan menjadi sederhana. Aku bisa memberimu orang-orangnya, tiga agen dan dua pelindung. Termasuk kamu, mereka ada enam, tiga hari. Aku akan memberimu waktu paling lama tiga hari. Saya perlu mengetahui keberadaan mereka berdua dalam tiga hari. Jika Anda tidak bisa memberi saya jawaban, Anda harus tahu konsekuensinya. Setelah mendengar kata-kata Penatua Kuan, Dai Tian menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, jika mereka memiliki ahli di belakang mereka, Penatua Kuan sedikit khawatir. Tiga hari. Itu sudah cukup. Wang Chen dan Husan pasti tidak akan terlalu jauh. Paling tidak, mereka masih berada di Provinsi Ling. Selama dia mengaktifkan tandanya, dia akan dapat menemukan keduanya dengan sangat cepat. Namun, yang membuat Penatua Kuan khawatir adalah ahli yang berdiri di belakang mereka berdua. Bagaimanapun, menurut petunjuk saat ini, Wang Chen dan Husan bukanlah individu lajang. Ada ahli yang berdiri di belakang mereka. Bahkan ada ahli tingkat Raja Ilahi yang berdiri di belakang mereka. Tiga agen, dua penjaga. Formasi ini memang cukup kuat. Termasuk dirinya, total ada enam orang, dan mereka semua adalah ahli tingkat Dewa Surgawi. Dia bahkan telah mencapai ketinggian Dewa Surgawi Cakrawala kelima. Kekuatan semacam ini cukup untuk menghadapi seniman bela diri Dewa Surgawi biasa. Namun, masih ada sedikit kekurangan untuk berurusan dengan ahli sejati. Aku hanya butuh petunjuk. Jika Anda menemui masalah, kekuatan Sekter Raja Mayat saya siap membantu Anda. Bahkan jika kami harus mengeluarkan leluhur tua, kami tidak akan ragu. Dai Tian berkata tanpa ekspresi. Jika mereka dapat menemukan Vena Bumi, Ramuan, dan Cakram Diok, lalu bagaimana jika Sekter Raja Mayat harus membayar? Ya, saya mendapatkannya. Penatua Kuan menjadi bersemangat ketika dia mendengar kata-kata Dai Tian. Kekuatan seluruh mayat Raja Sekte ada di tangannya. Ini merupakan hak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, mungkinkah itu adalah berkah tersembunyi? Ketika dia memikirkan hal ini, wajah Penatua Kuan memerah. Aku akan kembali dan bersiap untuk mengaktifkan tandanya sekarang. Penatua Kuan segera berkata kepada Dai Tian. Dia tidak membuang waktu lagi. Segera setelah dia selesai berbicara, Penatua Kuan keluar dari Aula. Pemimpin Sekte, kalau begitu kita. Setelah Penatua Kuan pergi, para tetua dan pelindung yang tersisa saling bertukar pandang. Kami, tentu saja kita tidak bisa tinggal diam. Selain leluhur tua tertinggi dan Penatua Kuan, kita juga harus mengambil tindakan. Wang Chen, Hu San, karena kita tahu tentang dua orang ini, kita tidak bisa membiarkan mereka bersenang-senang. Keluarkan perintah pembunuhan untukku, Buru Hu San dan Wang Chen. Jika ada yang bisa membawakannya kepadaku, Sekte Raja Mayatku bersedia menunjukkan ketulusan kami. Dai Tian berkata dengan suara rendah. Beritahu siapa saja yang dapat menemukan Wang Chen dan Hu San dan bawa mereka ke Sekte Mayat Raja saya. Sekte Raja Mayat saya bersedia menyempurnakan Mayat Raja yang lengkap. Mata Dai Tian berbinar saat dia berbicara. Merasa. Banyak orang tersentak ketika mendengar kata-kata Dai Tian. Mayat Raja yang lengkap. Ini berarti bahwa itu adalah Mayat Raja dengan inti ilahi dan inti mayat. Mayat Raja ini memiliki kesadarannya sendiri, jadi kekuatannya setidaknya berada pada tingkat Dewa Surgawi atau bahkan lebih tinggi. Berapa banyak orang di seluruh Mayat Raja Sekte yang memiliki Mayat Raja yang lengkap. Kebanyakan dari mereka adalah pemimpin Sekte, Patriark, dan beberapa tetua. Banyak penjaga bahkan tidak memiliki Mayat Raja yang lengkap. Para ahli dari Sekte Raja Mayat tahu betul betapa sulitnya untuk menyempurnakan Raja Mayat yang lengkap. Mengesampingkan segalanya, inti ilahi dari Raja Ilahi, tubuh sempurna, dan ramuan penyerap roh adalah hal-hal yang tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh orang biasa. Bagaimana pemimpin Sekte menawarkan kondisi seperti itu? Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, Mayat Raja Sekte tidak akan memberikan Mayat Raja yang lengkap tidak peduli seberapa mahal harganya. Itu bukan hanya karena Mayat Raja yang lengkap itu berharga. Lebih penting lagi, metode mengendalikan Raja Mayat lengkap sangat istimewa, dan Sekte Raja Mayat tidak akan menyebarkannya. Di seluruh Sekte Mayat Raja, hanya mereka yang telah mencapai tingkat penjaga dan memenuhi syarat untuk menyempurnakan Raja Mayat lengkap yang dapat memperoleh warisan. Kalau begitu, apakah pemimpin Sekte akan menggunakan metode kontrol ini sebagai hadiah? Berapa banyak orang yang tergila-gila dengan hal ini? Khususnya, mereka yang telah mengincar Sekte Raja Mayat dengan iri dan mendambakan metode Sekte Raja Mayat dalam mengendalikan Raja Mayat pasti tidak akan mampu menahannya, bukan? Bagaimana para tetua dan pelindung bisa tetap tenang dalam menghadapi situasi seperti ini? Secara khusus, beberapa penjaga bahkan memiliki hasrat membara di mata mereka. Pemimpin Sekte, kondisi kita, apakah? Seorang penatua bertanya dengan cemas sambil mengerutkan kening. Tidak baik bagi Sekte Raja Mayat untuk menyebarkan metode tertinggi untuk mengendalikan Raja Mayat dengan mudah. Aku punya rencanaku sendiri, dibandingkan dengan vena bumi, ini bukanlah apa-apa. Daitian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Selanjutnya, dia menyeringai, bagaimana kita bisa membuat orang-orang itu bekerja keras jika kita tidak membuat mereka menjadi gila? Bagaimana kita bisa membuat Provinsi Ling menjadi gila jika kita tidak membuat orang-orang itu menjadi gila? Sekte Mayat Raja kita perlu mengalihkan perhatian kita sekarang. Bukankah ini cara terbaik? Terlebih lagi, jika kita tidak memberi mereka kondisi gila, bagaimana kita bisa memaksa Husan dan Wang Chen keluar? Daitian mencemoh dengan jijik. Baiklah, aku sudah mengambil keputusan mengenai masalah ini. Turunkan pesanan. Daitian berkata kepada orang banyak tanpa ekspresi. Melihat Daitian telah mengambil keputusan dan masalah telah diselesaikan, para tetua dan pelindung saling memandang dengan cemas dan perlahan mundur. Bagaimana sekelompok orang yang berpikiran pendek bisa mengetahui niatku? Saya khawatir Patriark Agung akan menyetujui hal ini, bukan mayat raja yang lengkap, dibandingkan dengan vena bumi dan keberadaan di dalamnya, apa itu? Terlebih lagi, apakah semudah itu mendapatkan mayat raja dari sekte raja mayat yang lengkap? Kemampuan seseorang setidaknya harus berada pada level Dewa Langit untuk mengendalikan mayat raja level Dewa Surgawi, bukan. Atau bahkan Dewa Surga tingkat menengah. Selain itu, Kors King yang lengkap akan tumbuh. Jika suatu hari, mayat raja tidak dapat ditindas, raja mayat akan melahap tuannya. Jika Anda ingin mempertahankannya, Anda harus berada di bawah kendali sekte raja mayat. Bagaimana mayat raja sekte akan menderita kerugian dengan pembangkit tenaga listrik seperti itu? Bagaimana dengan Wang Chen, Hu San, saya tidak peduli jika kalian ada hubungannya dengan penjarahan vena bumi. Anda harus menanggung murka dari sekte raja mayat. Dai Tian bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum tipis setelah semua orang meninggalkan Ola. Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. 3399 Mayat raja yang lengkap. Apa? Sekte mayat raja bersedia menawarkan hadiah seperti itu. Gila. Sekte mayat raja pasti gila, bukan? Sudah ribuan tahun. Sudah berapa tahun? Selain pembangkit tenaga listrik terkemuka dari sekte raja mayat, tidak ada yang pernah mendapatkan raja mayat yang lengkap. Tidak banyak orang yang pernah mengendalikan mayat raja biasa sebelumnya. Aku tidak menyangka kali ini. Mayat raja yang lengkap adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi. Terlebih lagi, dia bukanlah dewa surgawi biasa. Jika kita bisa mendapatkan mayat raja seperti itu, itu seperti menambahkan sayap pada harimau. Ketika sekte raja mayat mengeluarkan perintah pembunuhan, seluruh provinsi Ling menjadi gempar. Faktanya, seluruh medan perang tertinggi terguncang. Mayat raja dari sekte raja mayat adalah salah satu dari jenisnya. Mayat rajalah yang membuat sekte raja mayat begitu terkenal. Sekarang, mayat raja sekte menggunakan mayat raja lengkap sebagai hadiah. Itu sungguh tidak terbayangkan. Setidaknya, mayat raja sekte belum pernah melakukan hal seperti itu selama ribuan tahun. Bisa dibayangkan kegemparan yang ditimbulkannya ketika berita itu menyebar. Wang Chen, Hu San, semua orang ingat kedua nama ini. Dalam sekejap, perburuan besar-besaran telah dimulai di medan perang tertinggi. Tidak diketahui berapa banyak orang yang ingin menemukan kedua orang ini. Harus dikatakan bahwa strategi mayat raja sekte sudah setengah berhasil. Pada saat ini, banyak orang bahkan melupakan penghinaan terhadap sekte raja mayat. Paling tidak, mereka harus berterima kasih kepada Wang Chen dan Hu San yang telah mempermalukan sekte raja mayat. Kalau tidak, bagaimana mayat raja sekte menawarkan hadiah seperti itu? Pada saat ini, banyak kekuatan yang ingin mengambil tindakan mau tidak mau menekan diri mereka sendiri. Jika mereka bisa mendapatkan teknik pengendalian mayat dari sekte raja mayat, itu pasti akan menjadi yang terbaik. Mengapa mereka terburu-buru menyerang sekte mayat raja? Sekte mayat raja telah berhasil mengalihkan perhatian mereka. Dan Wang Chen dan Hu San adalah korbannya. Sama seperti seluruh provinsi Ling dan bahkan medan perang tertinggi berada dalam hirup pikup pembunuhan, sekte raja mayat tidak tinggal diam. Penatuakuan dari ruang pil akhirnya mengaktifkan jimat itu dan menemukan petunjuk. Maksudmu kamu hanya menemukan petunjuk tentang satu tanda? Dai Tian mengerutkan kening dan bertanya sambil melihat ke arah Penatuakuan. Itu benar, hanya satu yang ditemukan. Aneh, tidak ada alasan untuk itu. Kecuali pihak lain telah benar-benar jatuh dan berubah menjadi abu, tanda milikku ini tidak akan bisa digunakan. Kalau tidak, mustahil untuk menghilang. Penatuakuan mengerutkan kening, saya dapat merasakan bahwa jejak lainnya belum hilang. Namun, dia tidak bisa merasakannya. Apa yang terjadi? Mungkinkah pihak lain bersembunyi di tempat lain? Ruang tersebut memotong aura jejak tersebut. Penatuakuan berkata sambil berpikir. Apa? Setelah mendengar kata-kata Penatuakuan, ekspresi Dai Tian berubah drastis. Mungkinkah? Wajah Dai Tian dipenuhi rasa tidak percaya seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Mustahil. Tidak mungkin secepat itu. Dia tidak mungkin keluar secepat itu. Oleh karena itu, apakah Wang Chen atau Husan tidak mungkin memasuki tempat itu? Mungkinkah? Wang Chen atau Husan telah memasuki dimensi lain. Sebuah ruang yang diciptakan oleh Raja Dewa. Jika demikian, sangat mungkin untuk memblokir pesan dari lini cetak Anda. Dai Tian bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan setelah dia pulih dari keterkejutannya. Yang paling dia khawatirkan adalah rahasia inti urat bumi akan ditemukan dan diperoleh oleh orang lain. Jika itu yang terjadi, Sekte Raja Mayat akan menderita kerugian yang tak terbayangkan. Bahkan mungkin lebih serius daripada hilangnya urat bumi. Bajingan. Dai Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Mencari itu, Anda harus menemukan berita tentang lini cetak lainnya. Ada pun berita tentang jejak yang Anda temukan, saya akan mengirim seseorang untuk memburunya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Dai Tian memandang Penatua Kuan dan berkata dengan tegas. Mengerti. Penatua Kuan dengan cepat merespons. Sedikit keraguan melintas di mata Penatua Kuan saat dia melihat ke arah Dai Tian. Para tetua dan penjaga Sekte Raja Mayat tahu bahwa inti urat bumi adalah area terlarang. Mereka tahu bahwa itu bukan hanya keberadaan urat bumi, tetapi juga menyembunyikan rahasia besar dari Sekte Raja Mayat. Namun, hanya Dai Tian dan para leluhur yang mengetahui rahasia macam apa itu. Bahkan sebagai seorang Penatua, dia tidak mengetahuinya. Rahasia macam apa itu? Dia, mungkinkah rahasia itu milik seseorang? Penatua Kuan memiliki banyak keraguan. Namun, dia tidak berani bertanya. Dia hanya akan mendekati kematian jika dia bertanya dengan gegabuh. Keingintahuan membunuh orang, Penatua Kuan sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, setelah menekan keraguannya, Penatua Kuan dengan cepat mengalihkan perhatiannya dan memberitahu Dai Tian lokasi jejak yang dia temukan. Oh, dia masih di Provinsi Ling. Dan dia bahkan berada di Pegunungan Hantu. Menarik, karena dia sedang menunggu kematian di sini, Sekte Raja Mayat tidak akan sopan. Terlepas dari apakah itu Wang Chen atau Husan, saya ingin melihat mayat mereka. Setelah mendengarkan lokasi dan lokasi kasar Penatua Kuan, Dai Tian mengangkat alisnya dan mencibir. Segalanya tampak lebih nyaman daripada yang ia bayangkan. Lanjutkan pencarian. Saya akan menunggu kabar Anda. Setelah mengamati Penatua Kuan secara mendalam, Dai Tian berbalik dan pergi. Sekarang dia punya petunjuk, sudah waktunya bagi mayat Raja Sekte untuk memburunya. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini sebelum orang lain, tentu saja itu yang terbaik. Ini akan membantu Sekte Raja Mayat mendapatkan kembali wajahnya. Medan Perang Tertinggi, Provinsi Wu. Ini adalah inti dari Medan Perang Tertinggi. Gunung Beladiri Surgawi adalah inti dari Provinsi Wu. Gunung itu tingginya 10.000 meter dan diselimuti awan sepanjang tahun. Ini jelas merupakan tempat yang sangat ingin dikunjungi oleh banyak seniman Beladiri di Provinsi Wu. Faktanya, itu adalah tempat yang sangat ingin dikunjungi oleh banyak seniman Beladiri di Provinsi Wu. Itu karena di Gunung Beladiri Surgawi, ada tempat suci, Gunung Sainte. Benar sekali, ini adalah Gunung Sainte. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati selama era abadi. Tidak masalah jika itu benar. Entah itu Benua Langit Mendalam di Alam Bawah atau Medan Perang, Gunung Suci tetap ada. Tentu saja, itu ada di Supreme Battlefield. Terlebih lagi, di Medan Perang Tertinggi ini, status Gunung Sainte juga sangat tinggi. Namun, jumlah orang di sana jauh lebih sedikit dibandingkan Medan Perang Tertinggi dan Benua Langit yang mendalam. Di Medan Perang Tertinggi, hanya ada sedikit orang dari faksi Gunung Sainte. Namun, masing-masing dari mereka adalah pakar terkemuka. Kekuatan salah satu dari mereka sebanding dengan yang mulia. Selama puluhan juta tahun, Gunung Sainte adalah inti pasukan yang berperang melawan Shuro. Wang Chen, Hu San. Gelombang pembunuhan telah terjadi di Provinsi Ling. Ketika pengejaran sekte Mayat Raja dimulai, kota-kota lain di Medan Perang Tertinggi juga menerima berita yang sama. Pada saat ini, di Gunung Beladiri Surgawi, sebuah suara suram bergumam pelan. Wang Chen, seharusnya itu kamu, kan? Anda benar-benar datang ke Medan Perang Tertinggi. Lebih awal dari yang saya kira. Sudah berapa lama kamu di sini? Anda telah menimbulkan keributan. Hehe, Mayat Raja Sekte. Mereka dianggap sebagai sekte kelas satu. Anda benar-benar merampas vena bumi. Menarik? Sangat menarik. Setelah itu, suara itu mencibir. Suara itu datang dari Menara Ilahi Gunung Beladiri Surgawi. Menara Ilahi Gunung Beladiri Surgawi adalah tempat Gunung Sainte berada. Di lantai 9 Menara Ilahi, semua ahli dari Gunung Sainte ada di sini. Karena Gunung Sainte tidak memiliki banyak orang, Menara Ilahi yang tampaknya terisolasi ini dapat menampung seluruh Gunung Sainte. Pada saat ini, suara itu datang dari lantai tertinggi Menara Ilahi, lantai 9. Sepertinya kamu siap untuk bergerak. Setelah mencibir, dengusan dingin lainnya datang dari lantai tertinggi Menara Ilahi. Saat ini, ada dua sosok berdiri di lantai 9 Menara Ilahi. Salah satu dari mereka berdiri dengan tangan di belakang punggung. Adapun sosok lainnya, ia sujud di tanah, bahkan tak berani bernapas. Ya, saya siap untuk bergerak. Tidak diragukan lagi ini pasti Wang Chen. Saya tidak menyangka dia akan datang ke Medan Perang Tertinggi. Wang Chen telah membawa terlalu banyak rasa malu ke Gunung Sainte. Fondasi Gunung Sainte di Benua Tiansuan dan Medan Perang Tertinggi telah dihancurkan oleh Wang Chen. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Bahkan Anda, yang mulia, tidak dapat membunuh Wang Chen karena pembatasan Medan Perang Tertinggi. Saya tidak sabar untuk membunuh Wang Chen. Sekarang, kesempatannya ada di sini. Mendengar perkataan pemimpin sesepuh, pria parubaya yang sujud di tanah berkata dengan dingin. Ya Tuhan. Itu benar, tetua yang berdiri di lantai sembilan menara ilahi dengan tangan di belakang punggungnya adalah Holy Lord. Hanya ada satu Holy Lord, Gunung Sainte. Itu adalah Holy Lord yang datang dari Medan Perang Tertinggi. Sebelum dia datang, lantai sembilan menara ilahi telah disegel. Hanya ketika Holy Lord datang, lantai sembilan menara ilahi akan dibuka. Sekarang, Holy Lord adalah penguasa menara ilahi. Seluruh Gunung Sainte mendengarkan perintahnya. He he, Wang Chen, dia pantas mati. Mendengar suara di belakangnya, Holy Lord tertawa dingin. Terutama ketika dia berbicara tentang apa yang terjadi di Medan Perang Tertinggi, niat membunuh Holy Lord melonjak ke langit. Bagi Holy Lord, itu adalah sebuah penghinaan. Seekor semut kecil benar-benar lolos dari pemenggalan kepalanya dan menghancurkan Gunung Sainte di Medan Perang Tertinggi. Jika itu bukan penghinaan, lalu apa? Benua Tianxuan, Medan Perang Tertinggi. Fondasi Gunung Sainte telah dicabut oleh Wang Chen. Mulai hari ini dan seterusnya, Gunung Sainte akan kehilangan dukungannya yang paling menguntungkan dan secara bertahap akan menurun. Bahkan Holy Lord terpaksa memasuki Medan Perang Tertinggi. Kita harus tahu bahwa ketika Holy Lord memaksakan dirinya untuk tinggal di Medan Perang Tertinggi, dia berencana membangun fondasi yang akan bertahan selama beberapa generasi. Namun, rencananya dihancurkan oleh Wang Chen. Jika ini bukan kebencian yang tidak bisa didamaikan, lalu apa itu? Wang Chen pantas mati. Dan dia harus mati. Memikirkan hal ini, wajah Holy Lord menjadi gelap. Baiklah, pergilah. Sebagai pelindung Benua Tianxuan, kaulah yang mengizinkannya tumbuh. Inilah yang harus Anda lakukan. Bawa Wang Chen kepadaku, aku sendiri yang akan menghancurkannya sampai mati. Mengambil nafas dalam-dalam, Holy Lord berkata tanpa menoleh. Jika Wang Chen ada di sini, dia pasti akan terkejut saat mendengar kata-kata Holy Lord. Sebab, orang yang berlutut di depan Holy Lord sebenarnya adalah pelindung Benua Tianxuan. Ini adalah pelindung sebenarnya dari Benua Tianxuan. Pelindung Benua Tianxuan yang telah memasuki medan perang tertinggi. Sekarang, dia akan membunuh Wang Chen. Iya. Mendengar kata-kata Holy Lord, sang pelindung mengungkapkan ekspresi gembira. Kiyusan, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Huff. Kailin itu sampah. Kuharap kamu bukan sampah. Ingat, Anda hanya diperbolehkan sukses. Tidak boleh gagal. Saya ingin melihat Wang Chen, dan saya ingin melihat Kailin. Anda harus membawa keduanya kembali. Karena Kailin mengkhianati Gunung Sainte, dia harus membayar harganya. Mendengar kata-kata pelindung, Holy Lord mendengus dingin. Kali ini, untuk menghadapi Wang Chen, dia akan membiarkan pelindung mengambil tindakan. Dia bahkan harus berurusan dengan Kailin. Kembali ke medan perang tertinggi, ketika perang suci kalah, Kailin melarikan diri dan memasuki medan perang tertinggi. Ini adalah penghinaan lain terhadap Gunung Sainte, dan sudah waktunya untuk membereskannya. 3.400. Mengikuti perintah untuk membunuh Sekte Raja Mayat, nama Wang Chen dan Hu San tersebar di seluruh medan perang tertinggi. Terutama Wang Chen. Nama ini cukup membuat sebagian orang memikirkan banyak hal. Misalnya saja Gunung Sainte. Gunung Sainte sudah mulai mengambil tindakan. Saat Gunung Sainte sedang beraksi, di sisi lain, di izu yang tak jauh dari Provinsi Ling, seorang lelaki tua mencibir ketika mendengar nama Gunung Sainte. Wang Chen, Anda akhirnya di sini. Aku sudah menunggumu sejak lama. Bagus sangat bagus. Huh, kamu menghancurkan pavilion pembunuh nagaku dan menghancurkan fondasiku. Saat itu, di medan perang, aku dibatasi oleh kemampuanku dan tidak bisa melakukan apapun padamu. Kami meremehkan Anda. Sekarang, di medan perang tertinggi ini, saatnya menyelesaikan masalah. Menjauh, melihat Provinsi Ling tempat Sekte Raja Mayat berada, lelaki tua itu mencibir. Itu benar? Bukankah ini patriark pavilion pembunuh naga? Di medan perang, setelah kekalahan Perang Suci, Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga dicopot oleh keluarga Wang. Dengan bantuan Yu Qianqiu dan peningkatan kemampuan Wang Chen yang tiba-tiba, pemimpin Suci dan patriark pavilion pembunuh naga sangat menderita. Pada akhirnya, mereka harus meninggalkan medan perang dengan menyedihkan. Bagaimana kebencian ini bisa dihapuskan? Setelah memasuki medan perang tertinggi, patriark pavilion pembunuh naga ingin membunuh Wang Chen sepanjang waktu. Sayangnya Wang Chen masih berada di medan perang dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, sekarang Wang Chen telah datang ke medan perang tertinggi, dia sedang mencari kematiannya sendiri. Orang tua itu seharusnya mulai mengambil tindakan, kan? Gunung Sainte, Menara Ilahi, he he, kamu tidak akan rela jika ditinggal sendirian. Saya ingin tahu siapa yang akan Anda kirim kali ini. Wang Chen saat ini belum layak untuk Anda ambil tindakan, bukan? Patriark pavilion pembunuh naga bergumam pada dirinya sendiri ketika dia memikirkan Gunung Sainte. Sudah waktunya bagi saya untuk mengambil tindakan. Saya mendengar bahwa gerakan Wang Chen, takut akan Tuhan, sangat kuat. Apakah ini merupakan langkah yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati? Sangat bagus. Saya ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa Anda timbulkan di medan perang tertinggi. Nenek moyang pavilion pembantaian naga mendengus dingin saat niat membunuh melintas di matanya. Aku harus turun gunung. Nenek moyang pavilion pembantaian naga mendengus dingin sambil menatap pria paruh baya di sampingnya. Patriark tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Wang Chen kuat di medan perang. Nenek moyang lama, Anda menderita karena Yu Qianqiu dan karena batasan langit dan bumi. Di medan perang tertinggi ini, apa yang diperhitungkan oleh Wang Chen, yang baru saja melangkah ke tempat ini? Aku akan pergi membantu leluhur tua. Rencana besar pavilion pembantaian naga kita masih mengharuskan leluhur tua untuk mengawasinya. Mendengar kata-kata leluhur, ekspresi pria paruh baya itu berubah drastis, dan dia buru-buru berkata. Bagaimana mungkin seorang Wang Chen layak jika leluhurnya secara pribadi mengambil tindakan? Jadi bagaimana jika Wang Chen adalah penerus dewa sejati? Sebelum dia dewasa, Wang Chen hanyalah seekor semut. Meskipun Wang Chen menantang surga, sudah berapa lama sejak dia melangkah ke medan perang tertinggi ini? Seberapa kuat dia? Bagi leluhur tua, yang bergerak secara pribadi hanyalah menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Sekarang setelah rencana besar pavilion pembantaian naga dilaksanakan, leluhur tua pasti tidak bisa pergi dengan gegabuh. Memikirkan hal ini, pria paruh baya itu mengajukan diri. Huh, jangan meremehkan anak itu. Saat itu, saya meremehkannya. Begitu pula Lee Siong. Tapi pada akhirnya, pada akhirnya, fondasi pavilion pembantaian naga kita lenyap. Mendengar kata-kata pria paruh baya itu, leluhur tua pavilion pembantaian naga mendengus dengan ekspresi muram. Setelah mengalami kerugian satu kali, bagaimana ia bisa menderita untuk kedua kalinya? Tapi, jika leluhur tua pergi, aku khawatir kita akan mendapat masalah besar. Terlebih lagi, kita bahkan tidak tahu di mana Wang Chen berada. Bukankah membuang-buang waktu bagi leluhur tua untuk turun gunung sekarang? Mengapa tidak membiarkan para murid turun gunung untuk mencari Wang Chen? Saya pasti akan membawa Wang Chen ke leluhur tua dan membiarkan leluhur tua menanganinya. Jika saya gagal, belum terlambat bagi leluhur tua untuk mengambil tindakan secara pribadi. Pria paruh baya itu terus membujuk. Rencana itu, sedikit merepotkan. Memikirkan rencananya, ekspresi leluhur lama pavilion pembantaian naga berubah. Sialan Wu Qingzui, huh, dia masih melawanku sekarang. Memikirkan musuh terbesar dalam rencananya, ekspresi leluhur lama pavilion pembantaian naga menjadi semakin jelek. Wu Qingzui. Benar, itu adalah Wu Qingzui. Saat ini, Wu Qingzui sedang menahan leluhur lama pavilion pembantaian naga. Jika Wu Qingzui sendirian, leluhur lama pavilion pembantaian naga tentu saja tidak akan takut. Namun, selain Wu Qingzui, masih ada yang mulia laut selatan. Jika keduanya bergabung, itu akan sangat merepotkan. Baiklah, kamu turun gunung dulu. Saya pikir orang tua gunung Sainte itu tidak perlu bergerak sendiri sekarang. Namun, Anda harus ingat untuk tidak lengah. Wang Chen itu tidak sederhana. Setelah merenung dalam waktu yang lama, leluhur tua pavilion pembantaian naga menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Pada akhirnya, dia memilih untuk tetap tinggal. Rencana itu terlalu penting dan tidak akan menimbulkan masalah sedikitpun. Apalagi saat menghadapi Wu Qingzui dan yang mulia laut selatan. Ya, murid ini pasti tidak akan mengecewakan guru. Mendengar kata-kata leluhur tua pavilion pembantaian naga, pria parubaya itu menjadi bersemangat. Setelah membungkuk pada leluhur pavilion pembantaian naga, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Wang Chen, Huan Yi seharusnya cukup untuk menghadapinya. Dengan kekuatan Huan Yi, jika dia tidak ceroboh, Wang Chen saat ini jelas bukan lawannya. Nenek moyang pavilion pembantaian naga bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat pria parubaya itu pergi. Huan Yi adalah salah satu murid pribadi leluhur tua pavilion pembantaian naga. Meskipun dia yang termuda dan terlemah di antara murid-muridnya, dia masih mampu mengendalikan kekuatannya. Namun, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana Wang Chen, yang baru saja memasuki medan perang tertinggi, bisa menghadapinya? Wu Qingzui, Yang Mulia Laut Selatan, saya yakin Anda juga menerima kabar dari Wang Chen. Apa yang akan kamu lakukan? Setelah sekian lama, leluhur lama pavilion pembantaian naga menghembuskan napas dan memikirkan Wu Qingzui dan Yang Mulia Laut Selatan. Sudut mulutnya sedikit melengkung, seolah dia memikirkan sesuatu yang menarik. Wang Chen, Anda di sini. Sangat bagus. Kali ini, saatnya saya memberitahu Anda beberapa hal di medan perang tertinggi. Pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte mulai mengambil tindakan. Seluruh medan perang tertinggi berada dalam kekacauan karena Wang Chen dan Husan. Yu Qianqiu, yang berada di medan perang tertinggi, secara alami menerima berita tersebut. Ketika dia mendengar bahwa Wang Chen telah tiba, Yu Qianqiu mengungkapkan senyuman penuh arti. Aku harus menyingkirkan gunung Sainte dan sekelompok orang terkutuk itu secepat mungkin. Aku harus menemukan Wang Chen selangkah lebih maju. Yu Qianqiu bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi jelek saat dia mengingat keadaan menyedihkannya selama periode waktu ini. Benar sekali, Yu Qianqiu, yang telah kembali ke medan perang tertinggi, berada dalam kondisi yang menyedihkan. Karena dia telah menyinggung Holy Lord dan leluhur tua paviliun pembantayan naga, Yu Qianqiu mengalami pengejaran yang mengerikan. Terutama Gunung Sainte. Gunung Sainte telah mengejar Yu Qianqiu selama lebih dari setengah tahun. Dia telah mengerahkan beberapa ahli terkemuka. Hal ini membuat Yu Qianqiu merasa sedikit kewalahan. Terutama Tuhan Suci. Belum lama ini, Holy Lord secara pribadi telah bergerak dan hampir membunuh Yu Qianqiu. Di medan perang tertinggi, Yu Qianqiu tidak takut kepada Tuhan Suci karena penindasan Dao Surgawi. Namun, di medan perang tertinggi, sekarang berbeda. Holy Lord, yang telah kehilangan belenggunya, bagaikan seekor harimau ganas yang dilepaskan dari kandangnya. Di seluruh medan perang tertinggi, mereka yang bisa bersaing dengan Holy Lord sangatlah langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Yu Qianqiu bukan salah satu dari mereka. Oleh karena itu, Yu Qianqiu bisa dikatakan terus-menerus melarikan diri demi hidupnya. Namun, situasinya berbeda sekarang. Kemunculan Wang Chen sepertinya telah merusak peluang ini. Kemunculan Wang Chen memberi Yu Qianqiu secerca harapan. Dalam keadaan seperti itu, Yu Qianqiu juga mulai mengambil tindakan. Bukan hanya Yu Qianqiu. Ketika perintah pembunuhan dari sekter raja mayat menyebar ke seluruh medan perang tertinggi, entah berapa banyak orang yang juga mulai mengambil tindakan. Di antara mereka ada beberapa kenalan lama Wang Chen. Orang-orang ini juga ikut serta dalam badai ini. Wang Chen dan Hu San bisa dikatakan berada dalam bahaya. Sialan, Wang Chen. Anda bajingan. Pengejaran di medan perang tertinggi seperti api yang berkobar. Di kedalaman pegunungan hantu, di ngarai tersembunyi, ekspresi Hu San menjadi sangat jelek. Wajahnya pucat, pakaiannya compang kemping, dan matanya cekung. Saat ini, dimanakah sikap Hu San sebelumnya? Hu San saat ini seperti anjing liar. Wang Chen, kamu di mana? Bukan hanya aku tidak bisa menemukanmu, tapi sepertinya sekter raja mayat juga tidak bisa menemukanmu. Di mana kamu bersembunyi. Tujuh hari telah berlalu sejak urat bumi dicuri. Tujuh hari ini bisa dikatakan sebagai masa paling menyedihkan dalam hidup Hu San. Awalnya, setelah mengetahui bahwa urat bumi sekter raja mayat telah dicuri, Hu San memikirkan Wang Chen. Dia mulai mencari Wang Chen. Dia awalnya berpikir bahwa dengan mengandalkan trik yang dia lakukan pada Wang Chen, dia dapat dengan cepat menemukan Wang Chen. Namun, siapa sangka rencana Hu San akan gagal? Dia sebenarnya tidak tahu di mana Wang Chen berada. Bukan saja dia tidak dapat menemukan Wang Chen, tetapi Hu San juga orang pertama yang dikejar oleh sekter raja mayat. Sekter raja mayat sebenarnya meninggalkan bekas di tubuhnya, menyebabkan Hu San jatuh ke dalam situasi di mana dia kelelahan karena berlari menyelamatkan nyawanya. Dalam beberapa hari yang singkat, berapa kali Hu San berada di ambang hidup dan mati. Tubuhnya penuh luka, dan jantungnya penuh kelelahan. Semua ini membuat Hu San mengertakkan gigi. Apalagi setelah mendengar bahwa mayat raja Zhong Fei secara pribadi mengejarnya dan bahkan mengeluarkan perintah pembunuhan, menjanjikan keuntungan yang tak terbayangkan, hal ini membuat Hu San semakin marah. Dia menyalahkan Wang Chen. Namun, meski Hu San menjelaskannya saat ini, siapa yang akan mempercayainya? Sekte mayat raja juga tidak akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Selain itu, Hu San sangat jelas bahwa jika dia jatuh ke tangan sekte raja mayat, dia mungkin akan sangat menderita. Bukan hanya karena urat bumi. Mari kita bicara tentang identitas saya. Jika identitasku ketahuan, aku khawatir aku akan mati mengenaskan. Ini adalah bagian yang membuat Hu San merasa paling sakit. Wang Chen, bajingan terkutuk itu, telah menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia menghilang ke udara. Hu San harus menanggung pengejaran tanpa akhir di sini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak seimbang. Bajingan sialan dari sekte raja mayat itu hanyalah sekelompok anjing gila. Mereka tidak akan menyerah untuk memburuku. Aku harus menghilangkan tanda itu di tubuhku. Wang Chen, aku harus menemukan Wang Chen. Menarik nafas dalam-dalam, ekspresi Hu San berubah drastis saat dia merasakan tanda di tubuhnya bergerak samar lagi. Hu San sangat memahami arti getaran tanda itu. Ini karena beberapa hari yang lalu, Hu San merasakan getaran seperti itu untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Hu San hanya mengetahui bahwa sebenarnya ada tanda tersembunyi yang tertanam di tubuhnya. Tidak lama setelah getaran itu, hari-hari pengejaran Hu San pun dimulai. Sejak saat itu, setiap tandanya bergetar, berarti musuh akan segera menemukannya. Oleh karena itu, sekarang dia merasakan tanda itu bergetar lagi, bagaimana mungkin Hu San tetap tenang. Setelah mengumpat dengan marah, Hu San hanya bisa melangkah ke jalan keluar lagi. Dalam situasi di mana dia tidak dapat menemukan Wang Chen, Hu San dapat dikatakan telah menarik semua kekuatan dari sekter Raja Mayat untuk memburunya. Memikirkan hal ini, Hu San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk sambil berlari. Jika dia tidak dapat menemukan kehidupan yang baik, Wang Chen juga tidak dapat memikirkan kehidupan yang mudah. Hu San enggan meninggalkan Pegunungan Hantu. Selain ingin menggunakan bahaya dan kerumitan di sini untuk menghadapi sekter Raja Mayat, dia juga ingin menemukan Wang Chen. Hu San yakin bajingan sialan itu, Wang Chen, bersembunyi di Pegunungan Hantu. Namun, dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menyembunyikan aura tanda itu. Hu San sangat jelas bahwa dia harus menemukan Wang Chen. Paling tidak, dia harus mendapatkan metode untuk menghilangkan tanda tersebut. Kalau tidak, jika dia terus dikejar oleh sekter Raja Mayat, dia pasti akan mati. Ketika Wang Chen mengasingkan diri, seluruh Provinsi Ling bisa dikatakan berantakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.